Pagi-pagi sekali, di aula besar keluarga Wang, suasananya luar biasa berat. Langit di atas keluarga Wang diselimuti suasana yang menyesakan. Di aula besar, semua orang terdiam. B asteris jingan. Setelah beberapa saat, gelombang makian datang. Aku akan melawan mereka. Wajah beruang hitam berubah ganas. Dia mengepalkan tinjunya, dan pembulu darah di dahinya menonjol, membuatnya tampak garang. Setelah mengatakan itu, beruang hitam berbalik dan berjalan keluar dari aula besar. Bertarung. Aku ikut juga. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Keluarga Wang kami, bahkan jika kami mati, kami akan mati berdiri. Para B asteris jingan itu. Jangan pernah berpikir untuk membunuh kami. Saat beruang hitam melangkah keluar, suasana di aula besar meledak. Raungan marah datang satu demi satu saat orang-orang menonjol. Aula itu kacau balau. Dengan beruang hitam memimpin, beberapa sosok keluar dari aula besar dalam sekejap mata. Berhenti. Namun, saat beruang hitam dan yang lainnya hendak keluar dari aula besar, akhirnya, teriakan marah datang dari aula besar. Bang! Suara tajam terdengar. Saat ini, siang kiankan membanting meja. Suara yang memekatkan telinga terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Tanpa sadar, semua orang menghentikan langkahnya. Berbalik untuk melihat siang kiankan, mata beruang hitam berkilat dengan tatapan yang rumit. Kembali, siang kiankan dengan dingin menatap beruang hitam dan yang lainnya sambil berteriak. Tetapi, beruang hitam membuka mulutnya, ingin menjelaskan. Namun, ketika dia melihat mata siang kiankan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Kemudian, dengan wajah gelap, dia diam-diam kembali ke aula besar. Orang-orang lain yang mengikuti Hei Siong tidak berani mengatakan apapun saat ini. Siapakah siang kiankan? Dia berada di urutan kedua setelah Wang Chen, orang nomor satu di keluarga Wang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan hal itu tentang dia. Ketika orang seperti itu keluar, siapa yang berani untuk tidak patuh? Apakah kita akan menunggu seperti ini saja? Kembali ke tempat duduknya, beruang hitam mau tidak mau bertanya dengan suara yang dalam. Wajahnya penuh kengganan. Sudah setengah bulan. Berapa kerugian keluarga Wang dalam setengah bulan ini? Keluarga Teng Terkutuk itu, keluarga Zan, dan keluarga kecil yang tak terhitung jumlahnya, para bajingan itu, di permukaan, tidak membuat tindakan besar apapun. Tapi bagaimana dengan kegelapan? Anggota keluarga Wang yang tersebar di seluruh negeri kehilangan satu demi satu. Faktanya, bahkan ada ahli yang berkeliaran di luar kota kerajaan sepanjang hari. Para ahli ini tidak segera mengambil tindakan terhadap Royal City. Namun, mereka praktis telah menutup kota kerajaan. Jika ada anggota keluarga Wang yang berani meninggalkan kota kerajaan, mereka mungkin akan mengalami pukulan yang tak terbayangkan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang kehilangan banyak orang karena hal ini. Di benua tengah, keluarga Wang berada dalam situasi genting. Tidak hanya itu, tidak ada kedamaian di perbatasan utara. Kota Dosa juga terus-menerus diserang. Hal ini menempatkan keluarga Wang pada posisi yang sangat pasif. Dan sekarang, berita lain datang. Tadi malam, karavan milik keluarga Wang dimusnahkan sepenuhnya. Jumlah korban lebih dari 30 orang. Jumlah sumber daya yang hilang tidak dapat dihitung. Bagaimana beruang hitam dan yang lainnya bisa tetap tenang? Apa yang akan terjadi jika dia terus diam? Saat ini, situasi di kota juga tidak bagus. Mendengar perkataan beruang hitam, Sun Yifan yang duduk di samping siang kiankan pun menghela nafas. Garis perbatasan utara sedang kacau. Bukan masalah besar jika mereka dilecehkan. Namun, kota kerajaan kita berada dalam situasi yang sulit. Saat ini, banyak orang di kota harus meninggalkan kota kerajaan. Jika ini terus berlanjut. Sun Yifan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Kota kerajaan disegel. Hal ini menyebabkan suasana di dalam kota kerajaan dengan cepat menjadi suram. Dalam waktu setengah bulan, kota kerajaan tampaknya telah mengalami kemunduran beberapa dekade. Kemakmuran di masa lalu berangsur-angsur hilang. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ditambah dengan berita dari seluruh. Hati orang-orang berada dalam kekacauan. Ya, aku tahu. Mendengar perkataan Sun Yifan, siang kiankan mengangguk. Wajahnya serius. Berbicara tentang kemarahan, tidak diragukan lagi siang kiankan adalah yang paling marah. Sumber pendapatan keluarga uang praktis terputus. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat siang kiankan menjadi gila. Terlebih lagi, keluarga uang terus kehilangan orang. Hal ini tentu saja membuat hati siang kiankan terbakar amarah. Namun, kemarahannya tidak meledak. Keluarga ini masih membutuhkannya untuk memikulnya. Saat Wang Chen tidak ada, dia harus tetap tenang. Kalau tidak, keluarga ini akan berada dalam situasi genting. Aku tidak tahan lagi. Kalau tidak, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Mendengar perkataan siang kiankan, Sun Yifan mengerutkan kening. Ketika dia mengatakan itu, semua orang diaulah menoleh untuk melihat siang kiankan. Sekarang, mereka hanya menunggu kata-kata siang kiankan. Kata-kata sun Yifan persis seperti yang mereka pikirkan. Keputusan apa yang akan diambil siang kiankan? Mata semua orang terfokus pada siang kiankan. Bagaimana menurutmu? Di bawah tatapan semua orang, siang kiankan mengerutkan kening dan menatap sun Yifan. Membunuh Mendengar perkataan siang kiankan, Sun Yifan berkata dengan lembut. Hanya satu kata. Namun, satu kata ini sangat dingin. Mendengar satu kata ini, suasana diaulah tiba-tiba membeku. Membunuh Kalau begitu ayo kita bunuh. Mendengar perkataan sun Yifan, siang kiankan mengangguk. Haruskah kita mulai dengan rencana itu? Atau haruskah kita membiarkan tim gelap yang melakukannya? Sun Yifan asket Mendengar perkataan siang kiankan, mata sun Yifan berbinar. Siang kiankan akhirnya mengangguk. Rencana yang telah mereka rencanakan sejak lama akhirnya akan dimulai. Memikirkan hal ini, hati sun Yifan mulai bergetar. Dia tahu bahwa saat ini, badai lain akan segera dimulai. Demi rencana itu, keluarga Wang telah bertahan terlalu lama. Selama beberapa bulan terakhir, keluarga Wang tidak menonjolkan diri. Bukankah menunggu wabah terjadi? Karena itu, keluarga Wang berada dalam situasi yang sulit. Sekarang, rencananya akhirnya akan dimulai. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Bersama. Mendengar pertanyaan Sun Yifan, siang kiankan berkata dengan lembut. Karena mereka akan memulai serangan balik, mereka sebaiknya berusaha sekuat tenaga. Ayo bertaruh. Baiklah. Hahaha, ayo kita lakukan bersama. Saat ini, Sun Yifan tertawa. Kabut di wajahnya sepertinya hilang dalam sekejap. Pecahnya rencana itu saja akan membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Jika jaring yang telah dipasang oleh tim kegelapan akan ditarik kembali, itu akan menjadi masalah besar. Sun Yifan merasa seperti sedang menyaksikan pemandangan spektakuler. Mendengar percakapan antara Sun Yifan dan siang kiankan, banyak orang yang bingung. Apa yang mereka bicarakan? Rencana apa? Apa rencananya? Ini adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Namun, mendengar rencana tersebut, beberapa tetua di keluarga Wang sepertinya memikirkan sesuatu, dan mata mereka berbinar. Orang gila, jiang cinyuan, dan jubah hitam yang kuat. Mereka tidak ada dalam keluarga saat ini. Faktanya, keberadaan mereka tidak diketahui. Sejak sebulan yang lalu, ketika mereka merasakan adanya badai, orang-orang ini telah meninggalkan keluarga. Mungkinkah rencana ini ada hubungannya dengan mereka? Hal ini membuat hati banyak orang membara karena kegembiraan. Mengapa orang-orang ini keluar? Di mana mereka sekarang? Hal ini membuat mereka sangat penasaran. Namun, bagaimanapun juga, semua orang yakin jika mereka adalah inti dari rencana ini, mereka pasti akan mampu bertahan. Setelah dilepaskan, itu akan menjadi masalah besar. Apakah serangan balik sudah dimulai? Semua orang sangat ingin mencoba. Bagaimana dengan orang-orang di luar kota itu? Sun Yifan bertanya dengan lembut. Di luar kota. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kiankan mengerutkan kening. Mungkin kita hanya bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Siang Kiankan dengan ringan mengetuk meja, bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, badai datang lebih cepat dan dahsyat dari yang dia duga. Sebulan lalu, Siang Kiankan dan Sun Yifan merasakan sesuatu yang berbeda. Badai akan datang. Hari itu, mereka sudah mulai membuat pengaturan. Itu sebabnya Black Robe pergi. Itulah mengapa Yang Sa, Mat Man, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya pergi. Hal-hal ini sangat rahasia. Tidak banyak orang di keluarga uang yang mengetahuinya. Ini adalah rencana yang mereka buat. Sejak hari itu dan seterusnya, jaring besar telah dipasang secara diam-diam. Namun, Siang Kiankan dan Sun Yifan telah meremehkan kegilaan yang disebabkan oleh keserakahan. Musuh bergerak lebih cepat, lebih kejam, dan lebih teliti. Mereka langsung menutup Royal City. Di saat yang sama, mereka menyerang dari semua sisi. Kecepatan ini di luar imajinasi mereka. Faktanya, musuh yang terlibat berada di luar imajinasi. Hal ini menempatkan keluarga uang pada posisi yang sangat pasif. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa orang masih takut pada jubah hitam dan orang lain di kota, kota kerajaan akan berbeda. Sayang sekali jubah hitam dan yang lainnya tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan musuh menutup kota kerajaan apapun yang terjadi. Jika memungkinkan, Siang Kiankan tentu ingin membunuh semua orang terkutuk itu. Namun, keluarga uang terlalu kekurangan ahli. Pakar terbaik. Dalam keadaan seperti itu, mereka agak tidak berdaya melawan orang-orang itu. Mungkin, kali ini mereka hanya bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Ya, mungkin, mereka melakukannya dengan mudah. Saya sedikit tidak mau. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan menghela nafas. Dia mengungkapkan senyum pahit. Kurangnya fondasi masih terlihat. Namun, jika semuanya berjalan baik dan beritanya tersegel, mungkin saat jubah hitam dan yang lainnya kembali besok, kita bisa membuat mereka lengah. Sun Yifan murmur. Sulit. Siang Kiankan berkata dengan lembut. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia telah membatalkan rencana ini karena kota itu ditutup. Jika rencana ini terungkap malam ini dan musuh menerima beritanya, apakah orang-orang gila itu akan langsung menuju ke Royal City? Siapkan formasi itu. Beritahu orang-orang untuk bersiap juga. Siang Kiankan menghela nafas. Untungnya, sebelum King Feng pergi, dia telah meninggalkan beberapa rencana cadangan. Kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Adapun menunggu Black Robe dan yang lainnya kembali dan membunuh orang-orang itu, kemungkinannya tidak besar. Lupakan, itulah satu-satunya cara. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan menghela nafas. Kota kerajaan. Ya, mungkin, keadaan akan benar-benar kacau. Namun, mereka belum berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka masih punya modal untuk melawan. Aku akan pergi dan bersiap. Memikirkan hal ini, Sun Yifan berkata dengan lembut. Saat suaranya jatuh, dia bangkit dan hendak keluar dari Aula. Tidak perlu bersiap. Namun, saat Sun Yifan bangun dan hendak pergi, ketika semua orang di Aula sedang menunggu perintah, sebuah suara dingin terdengar. Saat berikutnya, sesosok tubuh perlahan masuk ke Aula. 2212. Terkesiap. Pada saat berikutnya, ketika mereka dengan jelas melihat sosok yang masuk, semua orang secara serempak menghirup udara dingin. Pada saat ini, Aula menjadi sunyi senyap. Semua orang secara naluriah melihat ke arah kepala yang dipegang di udara. Pupil mata mereka mengerut, dan mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Itu benar. Pada saat itu, sesosok tubuh perlahan masuk ke Aula. Dan di tangannya ada kepala yang berdarah. Mata kepala itu terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan ada bekas panas yang keluar dari darah. Lebih penting lagi, pemilik kepala ini. Bukankah di ahli yang murni dari keluarga San? Selama beberapa hari terakhir, orang ini sering berkeliaran di sekitar Royal City. Terlepas dari apakah itu keluarga Wang atau karavan yang memasuki kota kerajaan, orang ini telah membunuh banyak dari mereka. Anggota keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya ingin membunuh orang ini. Siapa sangka kepalanya akan muncul di Aula? Kejutan yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Kaka Wang Yan. Setelah keterkejutan itu, gelombang seruan terdengar. Mata siang kiankan berbinar, dan dia buru-buru bangkit dan berteriak kegirangan. Kaka Wang Yan. Di saat yang sama, Sun Yifan dan yang lainnya, yang sudah sadar, buru-buru berteriak. Itu benar, bukankah orang yang muncul di Aula adalah Wang Yan? Adapun kepala berdarah itu, Wang Yan lah yang membawanya ke sini. Kaka laki-laki Wang Chen, anggota inti keluarga Wang, Wang Yan. Sekarang, dia benar-benar telah kembali. Dan dia telah membawa hadiah yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Perlu diketahui bahwa sejak Wang Yan pergi, tidak ada kabar tentangnya selama hampir setahun. Sekarang setelah dia muncul, orang bisa membayangkan betapa sulit dipercayanya hal itu. Di masa tersulit keluarga Wang, Wang Yan muncul. Ini seperti stimulan jantung yang disuntikan ke dalam hati setiap orang. Di antara anggota inti keluarga Wang, kecuali satu atau dua, siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya Wang Yan. Suasana yang tadinya menyedihkan segera pecah, dan wajah semua orang menjadi fanatik. Saya tahu situasinya. Mendengar salam dari siang kiankan dan yang lainnya, Wang Yan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah setahun, temperamen Wang Yan mengalami beberapa perubahan. Jika tubuh Wang Yan pernah dipenuhi aura ledakan di masa lalu, maka tubuh Wang Yan kini dipenuhi aura dingin. Dingin sekali hingga membuat orang menggigil. Mata Wang Yan sedalam alam semesta. Tidak ada yang bisa melihat akhirnya. Wang Yan saat ini membuat orang merasa mereka tidak mengenalinya. Terutama di dadanya yang sedikit terbuka, terlihat bekas luka yang mengerikan saat ini. Hanya sebagian kecil dari bekas lukanya yang terlihat, tapi hampir menutupi seluruh dadanya yang terbuka. Seolah-olah seekor ular berbisa menempel di sisi lain, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Sulit membayangkan cedera seperti apa yang bisa meninggalkan bekas luka yang begitu dalam pada dirinya. Perlu dicatat bahwa Wang Yan adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Belum lagi lukanya. Bahkan ketika dia berada di ambang kematian, dia bisa pulih sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas luka. Itulah mengapa bekas luka ini sangat mengerikan untuk dilihat. Apa yang ditemui Wang Yan selama setahun terakhir? Ditambah dengan ekspresi dan nada acuh tak acuh Wang Yan. Siang Kiankan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wang Yan telah berubah. Ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang. Sekarang, situasinya tidak bagus. Menarik nafas dalam-dalam, Siang Kiankan menahan keterkejutan di hatinya dan tersenyum pahit. Wang Yan jelas mengetahui situasi keluarga Wang saat ini. Karena itu masalahnya, Siang Kiankan tentu saja tidak perlu banyak bicara. Aku sudah membunuh orang ini. Masih ada beberapa lagi, aku akan pergi dan membunuh mereka hari ini. Karena Anda ingin membunuh, lakukanlah secara menyeluruh. Biarkan seluruh benua langit yang mendalam tahu bahwa meskipun Chen kecil dan senior Lin San tidak ada di sini, keluarga Wang masih kuat. Semut seperti mereka tidak mampu menyinggung perasaan kita. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, Wang Yan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Di hadapan Wang Chen, Wang Yan selalu tampil sederhana dan jujur. Namun, di hadapan orang luar, Wang Yan tidak pernah kehilangan sikap dominannya. Bahkan di depan keluarga Wang, itu sama saja. Selain orang-orang yang berkeliaran di luar kota, apakah ada tempat yang tidak bisa kamu sentuh? Wang Yan bertanya. Wang Yan tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. Baru saja, ketika dia berada di luar, dia mendengar kata-kata terakhir dari Siang Kiankan dan yang lainnya. Wang Yan memiliki gambaran kasar tentang apa yang dipikirkan Siang Kiankan dan yang lainnya. Karena Siang Kiankan dan yang lainnya punya rencana, maka mereka akan mengikutinya. Wang Chen mempercayai Siang Kiankan dan Sun Yifan, jadi Wang Yan tentu saja tidak perlu meragukan mereka. Yang perlu dia lakukan adalah membantu. Tidak ada lagi. Membunuh bukanlah masalah baginya. Merasa. Mendengar kata-kata Wang Yan, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Kata-kata Wang Yan mengungkapkan niat mendominasi dan membunuh, tapi itu mengejutkan semua orang. Tentu saja hal itu membuat darah semua orang mendidih. Dalam sekejap, melihat Wang Yan, semua orang menjadi berani. Kembalinya Wang Yan tampaknya telah mengubah momentum seluruh keluarga Wang. Mendengar perkataan Wang Yan, Siang Kiankan dan Sun Yifan saling berpandangan, lalu tersenyum pahit. Dibandingkan sebelumnya, Wang Yan bahkan lebih mendominasi dan dingin. Itu benar-benar membuat mereka merasakan sedikit ketakutan. Namun, setelah tersenyum pahit, sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Ada masalah dengan rencana mereka. Mereka tidak bisa mengikuti perubahan musuh mereka. Tapi sekarang, penampilan Wang Yan mungkin bisa menutupi semua ini. Keluarga Feng, keluarga Xiao, keluarga Liang. Siang Kiankan berkata dengan lembut. Keluarga Feng, keluarga Liang, apakah mereka berasal dari dua keluarga kaya itu? Wang Yan bertanya dengan cemberut. Ya, mereka bisa dianggap kaya. Kedua keluarga ini juga memiliki ahli kekuasaan Tuhan, dan lebih dari satu. Faktanya, ada monster tua di antara mereka. Adapun keluarga Xiao, mereka bisa dianggap sebagai keluarga kuasi kaya. Saat itu, mereka hanya rata-rata. Tapi kali ini, dua monster tua telah muncul di keluarga mereka pada saat yang sama, membuat mereka tidak kalah dengan keluarga kaya dan berkuasa manapun. Sun Yifan Ponderet Di benua Tian Xuan, enam keluarga besar adalah keluarga Azur Redragon Ryu, keluarga White Tiger Bai, keluarga Black Tortoise Wu, keluarga Rosefin Su, keluarga Divine Martialis San, dan keluarga Soaring Serpenteng. Ke enam keluarga ini adalah puncak keberadaannya. Selain enam keluarga tersebut, ada juga beberapa keluarga dengan perawakan luar biasa. Tentu saja, ini adalah keluarga teratas yang memiliki warisan. Adapun keluarga kaya, tentu saja jumlahnya banyak. Selama seribu tahun, lebih dari sepuluh keluarga kaya telah muncul. Keluarga Feng dan Liang tidak diragukan lagi adalah dua di antaranya. Selain mereka, keluarga Xiao sangat kuat. Ketiga keluarga ini telah banyak melakukan tindakan melawan keluarga Wang. Mereka juga merupakan keluarga yang paling jelas menyatakan pendiriannya. Saat ini, Siang Kiankan dan Sun Yifan menunjukkannya. Saya mengerti. Mendengar perkataan Siang Kiankan dan Sun Yifan, Wang Yan mengangguk sambil berpikir. Sejak kapan kucing dan anjing ini punya hak untuk menunggangi keluarga Wangku? Kemudian, tatapan bingung muncul di matanya saat Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, nadanya menjadi lebih dingin. Aku serahkan padamu. Kepala ini tergantung di tembok kota. Beruang hitam, ikut aku untuk mengambil kepalanya. Lalu, Wang Yan berkata dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, dia berjalan menuju beruang hitam. Hahaha, tidak masalah. Mendengar perkataan Wang Yan, beruang hitam tertawa keras. Wang Yan, inilah orang yang paling dikagumi beruang hitam di keluarga Wang. Faktanya, dia tidak kalah dengan Wang Chen. Gaya Wang Yan yang mendominasi dan kekuatan yang menakutkan selalu membuat beruang hitam mengaguminya dari lubuk hatinya. Kali ini, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan Wang Yan. Ini adalah kejayaan beruang hitam. Kami akan bergerak dulu. Datang ke sisi beruang hitam, Wang Yan memandang yang lain dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir tentang keluarga. Selama kita bisa melindungi keluarga Wang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan sosok Wang Yan menjadi ilusi. Ketika semua orang sadar, mereka tidak bisa lagi melihat Wang Yan. Bahkan beruang hitam pun menghilang tanpa jejak. Merasa, hal ini membuat mata semua orang terbelalak. Sangat kuat. Sangat cepat. Setelah sekian lama, semua orang sadar. Di aula besar, keluarga Wang tidak bisa tidak saling memandang. Bagaimana Wang Yan pergi? Seolah-olah dia menghilang ke udara. Cara ini sungguh mengejutkan. Dia menjadi lebih kuat lagi. Siang Kiankan juga tertegun sejenak, lalu menatap Sun Yifan dan berkata dengan lembut. Auranya telah banyak berubah. Saya ingin tahu apa yang dialami selama setahun terakhir. Sun Yifan juga memiliki tatapan yang rumit di matanya. Mereka bisa merasakan perubahan pada Wang Yan dengan lebih jelas. Sulit membayangkan apa yang dialaminya setahun terakhir ini hingga membuat perubahan sebesar itu pada diri seseorang. Namun, sekarang kakak Wang Yan telah kembali. Kita akhirnya bisa bernapas lega. Lalu, Sun Yifan menghela nafas. Ya, paling tidak, kita bisa mengendalikannya dalam waktu singkat. Kakak Wang Yan, Jubah Hitam, Kuang Ren, Yang Sa, Jiang Chenyuan. Mereka bisa bertahan sebentar. Sebelum keluarga Zan dan keluarga Teng benar-benar memulihkan kekuatan mereka, mereka tidak akan melakukan tindakan besar apapun. Siang Kiankan berkata dengan lembut. Lalu, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman haus darah. Selanjutnya, mari kita tonton pertunjukan seru. Kali ini, jumlah orang yang akan mati tidak akan sedikit. Saat dia mengatakan ini, mata Siang Kiankan bersinar dingin. Besiaplah untuk mengambil alih semua aset keluarga Feng, keluarga Liang, dan keluarga Xiao. Kemudian, Siang Kiankan berkata kepada beberapa anggota keluarga Wang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dia latih. Mereka awalnya tersebar di seluruh benua langit yang mendalam, membawa kekayaan bagi keluarga Wang seperti air mengalir. Selama jangka waktu ini, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Tapi sekarang, melihat situasinya, sudah waktunya mereka pindah lagi. Keluarga Feng, keluarga Liang, keluarga Xiao. Ketiga keluarga ini semuanya bisa dianggap keluarga kaya dan berkuasa. Aset mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga biasa. 2.213 Keluarga Wang. Hehehe, mereka hanya sekelompok pengecut. Di hutan puluhan mil jauhnya dari King City, seorang lelaki tua berdiri di puncak gunung dan memandang ke arah King City di kejauhan. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran, dan matanya penuh dengan rasa jijik. Hahaha, benar sekali. Mereka hanyalah sekelompok pengecut. Huff, keluarga Wang. Mereka ingin menjadi keluarga kaya juga. Anda sedang bermimpi. Jika Lin Zhan dan Huan Wu tidak muncul di keluarga Wang, akan jadi apa keluarga Wang? Mereka hanyalah keluarga yang lemah. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan keluarga Teng saya dan keluarga San Anda? Seorang pria parubaya di samping lelaki tua itu tertawa ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Tentu saja, ada juga sedikit kebencian. Keluarga Wang. Keluarga terkutuk ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang telah menyebabkan keluarga San dan keluarga Teng kehilangan muka. Jika bukan karena Lin Zhan dan Huan Wu, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak akan menerima penghinaan ini. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung orang-orang tua yang berkuasa itu ketika dunia sedang kacau. Tapi jadi apa? Kini, era keluarga Wang telah berakhir. Hanya karena mereka sombong selama beberapa tahun tidak menjadikan mereka keluarga kaya. Keluarga kaya bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam beberapa tahun. Ini adalah sesuatu yang secara bertahap ditempa setelah bertahun-tahun mengalami penempaan. Keluarga Wang masih jauh dari itu. Keluarga seperti ini ingin bersaing dengan mereka. Mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Dengan hilangnya Ling Zhan, Phantom Dance, dan Monster Tua lainnya, apa yang tersisa dari keluarga Wang? Tidak ada yang tersisa. Mungkin satu-satunya hal yang akan dilihat orang untuk kedua kalinya adalah Wang Chen. Benar, ada juga jubah hitam dari ras iblis. Sayangnya, jubah hitam itu adalah kura-kura. Dari informasi yang mereka kumpulkan melalui berbagai saluran, mereka mengetahui bahwa jubah hitam adalah orang yang mendambakan kehidupan dan takut mati. Tidak heran dia bersembunyi di King City baru-baru ini. Dia pasti kencing di celana, kan? Atau mungkin dia kabur begitu saja. Adapun Wang Chen, dia tidak terlihat dimanapun. Mungkinkah dia juga melarikan diri setelah melihat situasinya tidak baik? Hahaha. Memikirkan hal ini, pria parubaya dari keluarga Teng tidak bisa menahan tawa. Perasaan ini sangat bagus. Namun, pria parubaya dari keluarga Teng tidak mengetahuinya. Memang benar jubah hitam takut mati. Namun, dia tidak berada di Royal City. Orang-orang klan Wang mungkin tidak menyangka bahwa reputasi jubah hitam sebagai seorang pengecut justru akan membantu rencana mereka menjadi lebih sempurna. Jika tidak, keberadaan orang seperti jubah hitam akan cukup membuat orang merasa tidak nyaman di dunia saat ini. Keluarga Wang tidak bisa diremehkan. Dibandingkan dengan penghinaan terhadap pria dari keluarga Teng, tetua dari keluarga Teng mengerutkan kening. Saat Wang Chen tidak ada di sini, tidak akan ada kedamaian. Orang tua itu berkata dengan lembut dengan kilatan di matanya. Wang Chen, dia tidak akan berarti apa-apa. Apa gunanya? Pria parubaya dari keluarga Teng mendengus. Saat menyebut Wang Chen, kilatan dingin melintas di matanya. Niat membunuh tanpa batas meledak darinya. Hef, Wang Chen, kota kerajaan. Mereka semua pengecut. Sudah dua hari sejak ada yang berani muncul, kan? Pria parubaya dari keluarga Teng bertanya pada sesepuh di sebelahnya. Ya, dua hari. Namun, bagaimana jika mereka tidak muncul? Dunia ini besar, tapi tidak ada tempat untuk keluarga Wang. Nada suara orang tua itu sangat mendominasi. Berdiri di puncak gunung, kata-katanya terdengar seperti sedang memberi petunjuk. Itu benar, tidak ada lagi tempat bagi mereka. Hahaha, keluarga Wang, tunggu saja kematiannya. Mendengar kata-kata tetua itu, pria parubaya dari keluarga Teng sedang dalam suasana hati yang baik. Di dalam Royal City, tidak ada yang berani muncul. Banyak orang tidak punya pilihan selain meninggalkan Royal City. Adapun keluarga Wang, mereka tidak bisa pergi. Selain itu, di benua Suantian, keluarga Wang dikepung dari segala arah. Hari kiamat keluarga Wang telah tiba. Memikirkan semua ini, pria parubaya dari keluarga Teng tersenyum lebih cerah. Setelah Teng lidan leluhurnya pulih sepenuhnya, sekarang saatnya melancarkan serangan terakhir terhadap keluarga Wang. Sekarang, biarkan keluarga Wang menikmati rasa putus asa dan ketakutan. Tidak ada tempat lagi bagi mereka. Tunggu kematian. Apakah begitu? Namun, saat pria parubaya dari klan Teng sedang dalam suasana hati yang baik, suara dingin tiba-tiba datang dari kehampaan saat angin sejuk bertiup. Meski suaranya tidak nyaring, namun seperti guntur teredam yang meledak di puncak gunung. Ledakan. Hati mereka bergetar hebat. Ekspresi pria parubaya dari keluarga Teng dan tetua dari keluarga Zan berubah pada saat bersamaan. Siapa? Keduanya tanpa sadar merasakan hati mereka menegang saat mereka berteriak keras. Orang yang akan mengambil kepalamu. Di hadapan teriakan keras keduanya, volume suara dingin itu tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, udara seakan membeku. Sombong sekali. Kamu tidak tahu kematian. Mendengar ini, ekspresi tetua dari keluarga Zan berubah dan dia berteriak dengan marah. Ledakan. Di saat yang sama, gelombang kejut meledak dan auranya melonjak. Huff, pencuri bodoh, keluar dan mati. Senjata dewa muncul di tangan pria parubaya itu dan dia berteriak dengan marah. Mati, Sudahlah, kalian berdua bisa mati. Mendengar perkataan mereka berdua, suara itu berkata dengan dingin tanpa sedikitpun emosi. Gemuruh. Sebelum pria parubaya dari keluarga Teng dan tetua dari keluarga Zan dapat bereaksi, seluruh dunia mulai berguncang. Di tengah gemuruhnya, gelombang kejut menyapu ke segala arah seperti tsunami. Produk. Langit terkoyak. Detik berikutnya, telapak tangan raksasa muncul di langit. Telapak tangan ini setidaknya memiliki panjang seratus kaki dan seperti gunung yang menekan keduanya. Enyahlah. Merasakan gelombang kejut yang mengerikan, pria parubaya dari keluarga Teng meraum dan menembak lebih dulu. Astaga, astaga. Sosoknya bersinar dan dia mengayunkan senjatanya. Produk. Dunia terkoyak. Pada saat ini, aura menyesakan muncul dari senjata ilahi. Seolah-olah gunung berapi telah meletus dan seterang bintang meledak. Ayam dan anjing liar yang tidak berguna. Melihat pria parubaya dari keluarga Teng, suara itu mendengus dingin. Mendesis. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh, telapak tangan turun lebih cepat. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menekan, menyebabkan puncak gunung berguncang hebat seolah-olah akan runtuh. Bang. Dalam sekejap mata, suara tabrakan terdengar. Energi tanpa batas meledak. Retak. 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 Saat ini, dunia membeku. Retakan menyebar ke segala arah seolah-olah itu nyata. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar hebat. Garis-garis jalan besar yang tak berujung terkoyak. Dengan paksa. Ah. Jeritan terdengar. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya dari keluarga Teng membelalakan matanya. Poci. Dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah saat tubuhnya bergetar. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar. Betapa mempesonannya noda darah itu? Pria parubaya dari keluarga Teng sebenarnya dikirim terbang hanya dengan satu telapak tangan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, tetua dari keluarga Zan mau tidak mau melebarkan matanya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Meskipun pria parubaya dari keluarga Teng tidak dianggap ahli top, setidaknya dia adalah eksistensi matahari murni. Setelah penutupan Paramount Battlefield dan kepergian monster-monster tua itu, para ahli pura yang pasti bisa dianggap sebagai ahli terkemuka di benua langit yang mendalam, atau bahkan seluruh dunia. Namun, pada saat ini, seorang ahli matahari murni dikirim terbang hanya dengan satu telapak tangan. Lebih penting lagi, mereka bahkan tidak tahu siapa lawannya. Hal ini menyebabkan hati orang tua itu bergetar. Ayam dan anjing liar tak berguna. Seorang ahli matahari murni tahap awal berani bersikap sombong. Saat mereka berdua kaget, suara dingin datang dari kehampaan. Kata-kata ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan bahkan lebih mendominasi. Saat ini, dia mendominasi seluruh dunia. Siapa kamu? Mendengar kata-kata arogan itu, tetua dari tubuh keluarga San menjadi tegang. Tubuhnya sedikit melengkung saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan berteriak dengan suara yang dalam. Bajingan. Di sisi lain, pria parubaya dari keluarga Teng, yang dikirim terbang ratusan meter jauhnya, mendarat dengan keras di tanah. Di bawah pengaruh telapak tangan yang mengerikan itu, pria parubaya dari keluarga Teng hanya merasa pusing. Pikirannya tampak kacau. Penghinaan dan kemarahan memenuhi hatinya. Dia bangkit, melihat kekehampaan, dan meraung dengan keras, bajingan kecil, keluarlah jika kamu punya nyali. Keluarga Teng tidak akan melepaskanmu. Saat ini, pria parubaya dari keluarga Teng hampir menjadi gila. Keluarga Teng, keluarga San, he he. Mendengar perkataan tetua dan pria parubaya dari keluarga Teng, suara itu mencibir. Kau ingin tahu siapa aku? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu. Di masa depan, saya akan membuat keluarga Teng dan keluarga San menanggung akibatnya. Keluarga Wang bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Sementara tetua dari keluarga San dan pria parubaya dari keluarga Teng meraung, suara samar-samar terdengar dari kehampaan. Produk. Saat suara itu selesai berbicara, langit dan bumi berguncang. Seluruh langit tampak terkoyak. Astaga, astaga. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari kehampaan. Dalam sekejap mata, sosok itu bergegas menuju tetua keluarga San dan pria parubaya dari keluarga Teng. Kecepatan itu sungguh tak terlukiskan. Seberkas cahaya bersinar dan sosok itu berada tepat di depan mereka. Sangat cepat. Melihat sosok yang bergegas ke arah mereka, tetua dari keluarga San dan pria parubaya dari keluarga Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku akan membunuhmu dulu. Saat mereka berdua masih sok, suara dingin sekali lagi terdengar. Sosoknya melintas dan langsung menuju ke arah pria parubaya dari keluarga Teng. Kecepatan itu meningkat sekali lagi. Itu sangat cepat sehingga sulit untuk dilihat. Produk. Seberkas cahaya melintas. Energi pedang yang menakutkan langsung menutupi langit dan bumi. Puluhan ribu bayangan pedang muncul entah dari mana dan langsung menuju pria parubaya dari keluarga Teng. Tidak. Melihat pemandangan ini, murid pria parubaya dari keluarga Teng tiba-tiba menyusut. Jejak rasa dingin muncul dari hatinya dan menyebar. Niat membunuh yang sangat mengerikan itu sepertinya muncul dari dasar neraka. Itu bukanlah aura yang seharusnya dimiliki manusia. Seolah-olah semua jalan ke segala arah telah diblokir. Seolah-olah dia telah dipaksa berada dalam situasi putus asa. Situasi putus asa di mana dia tidak bisa menolak sama sekali. Jangan pernah memikirkannya. Pria parubaya keluarga Teng mengeluarkan raungan ganas saat keringat dingin menetes dari tubuhnya. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. 2214 Matahari dan bulan meredup, dan dunia meredup. Bayangan pedang tanpa batas menutupi langit dan bumi. Aura pembunuh yang mengerikan membuat wajah keluarga Teng dan keluarga San menjadi pucat. Terutama pria parubaya dari keluarga Teng. Dia hampir mati lemas. Enyah. Sambil meraung, pria parubaya dari keluarga Teng mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan hartanya untuk diblokir. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pria parubaya dari keluarga Teng berjuang, dengusan dingin datang dari bayangan cahaya. Hancurkan segalanya. Raungan marah. Ledakan. Saat berikutnya, gelombang energi yang tak terbatas meledak. Gemuruh. Satu demi satu, bayangan pedang jatuh dengan keras. Guntur menderu dan langit bergetar. Gemuruh. Saat ini, gunung tersebut tidak tahan lagi dan mulai runtuh. Api tak berujung menyala dan cahaya meledak. Retak-retak-retak. Dalam sekejap mata, senjata suci di tangan pria parubaya itu terbelah. Ding. Ding. Segera setelah itu, cahaya dari harta magis yang dia panggil tiba-tiba meredup. Hah. Di tengah angin kencang, harta karun itu terlempar ke kejauhan. Tidak. Jeritan keputus asaan terdengar. Darah terus muncrat dari mulutnya. Saat ini, pria parubaya dari keluarga Teng diliputi ketakutan. Selamatkan aku. Dia berteriak pada tetua berwajah pucat dari keluarga San. Ketakutan akan kematian melanda pria parubaya dari keluarga Teng. Pedang panjangnya patah, dan hartanya terlempar. Dia dikelilingi oleh bayangan pedang yang tak ada habisnya. Aura kematian terus menyebar, menyebabkan hati pria parubaya itu dipenuhi rasa takut. Berhenti. Akhirnya, tetua dari keluarga San meraung ketika pria parubaya dari keluarga Teng berteriak. Begitu dia selesai berbicara, tetua dari keluarga San maju ke depan. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Dia tidak punya pilihan lain. Pakar di depannya terlalu kuat. Dia tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada ahli yang sangat kuat di keluarga Wang. Apakah itu iblis berjubah hitam dari ras iblis? Tetua dari keluarga San sangat ketakutan. Jika pria parubaya dari keluarga Teng meninggal, dia juga akan mati. Mereka berada di perahu yang sama sekarang, dan mereka akan hidup dan mati bersama. Kamu terlalu lambat. Namun, saat tetua dari keluarga San menyerbu, suara dingin itu terdengar lagi. Itu dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Dengan kecepatan ini, dia ingin menyelamatkan pria parubaya dari keluarga Teng. Bermimpilah. Mati. Akhirnya, suara gemuruh terdengar. Ledakan. Suara gemuruh bergema. Tidak. Suara keputusasaan memenuhi dunia. Sesaat kemudian, suara itu berhenti tiba-tiba. Bayangan pedang tak berujung mengubah langit dan bumi. Asteris produk, Asteris. Aliran darah membubung ke langit. Sebuah kepala terlempar ke udara. Mengaum. Samar-samar, dia seperti mendengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Bayangan binatang buas keluar dari senjata ilahi dan mencoba melahap jiwa pria parubaya itu. Tidak. Aku. Tidak ingin mati. Tangisan tragis memenuhi dunia. Suara itu sangat lemah. Jiwa ilahi gemetar saat terbang ke kejauhan. Kamu masih ingin pergi. Saat sosok itu hendak pergi, seringai dingin terdengar. Desir-desir. Dengan kilatan cahaya, sisa jiwa binatang iblis itu langsung melahap jiwa ilahi. Ah. Jeritan yang sangat melengking bergema di antara langit dan bumi. Sesaat kemudian, suara itu akhirnya menghilang dari dunia. Bu. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah saat darah menyembur dari mulutnya. Pria parubaya dari keluarga Teng tewas dalam badai. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Merasa. Menyaksikan adegan ini, wajah tetua keluarga Zan menjadi pucat. Mati. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua keluarga Zan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Itu terjadi dalam sekejap mata. Dengan satu gerakan, dia langsung terbunuh. Seorang ahli puresun jatuh begitu saja. Kepalanya terbang, darah berceceran, dan jiwa ilahinya hancur. Dia benar-benar mati. Memikirkan hal ini, hati tetua keluarga Zan bergetar hebat. Kejutan yang tak terbatas menyelimuti jiwa tetua keluarga Zan. Bahkan sebelum dia bisa melihat siapa lawannya, pria parubaya dari keluarga Teng meninggal. Ini adalah ahli matahari murni. Wang Yan. Saat berikutnya, ketika dia melihat sosok di depannya dengan jelas, tetua keluarga Zan berseru. Itu benar. Wang Yan. Bukankah orang di depannya adalah Wang Yan? Pada saat ini, Wang Yan memegang senjata ilahi dan berdiri dengan bangga di ruang ini. Ekspresinya dingin, dan auranya tidak terbatas. Orang yang berada dalam kehampaan tadi adalah Wang Yan. Orang yang membunuh pria parubaya dari keluarga Teng adalah Wang Yan. Kakak laki-laki dari sepasang saudara naga dan harimau dari keluarga Wang, kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan. Itu dia. Melihat Wang Yan, murid tetua keluarga Zan mengerut. Itu kamu. Dia memandang Wang Yan dengan tidak percaya. Wang Yan telah menghilang selama setahun. Kenapa dia muncul lagi? Kapan ini terjadi? Mengapa tidak ada berita apapun? Kenapa dia begitu kuat? Keraguan yang tak ada habisnya memenuhi pikiran tetua keluarga Zan. Dia bahkan tidak bisa sadar kembali. Dia meninggal. Dia hanyalah seorang pria yang baru saja memasuki negara bagian Murniang. Beraninya dia berkomplot melawan keluarga Wang. Yang berikutnya adalah kamu. Mata Wang Yan sedingin es saat dia berbicara tanpa ekspresi kepada lelaki tua klan Zan yang terkejut itu. Seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah kesimpulan. Itu sangat mendominasi dan tegas. Dia hanyalah seorang ahli yang baru saja memasuki negara bagian Murniang. Di mata Wang Yan saat ini, mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan satu pukulan pun, seperti semut. Selama setahun terakhir, Wang Yan telah membunuh banyak keberadaan yang Murni. Matanya linglung sejenak. Namun dengan sangat cepat, niat membunuhnya memenuhi matanya. Anda mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi tetua keluarga Zan berubah. Wang Yan, kamu jangan berani-beraninya menjadi sombong. Jangan lupa bahwa Anda adalah orangnya Mount Sainte. Mengambil nafas dalam-dalam, tetua keluarga Zan mengeram. Gunung Sainte. Gunung Sainte terkutuk itu. Kenapa dia tidak menahan monster itu, Wang Yan? Gunung Sainte. He he. Mendengar kata-kata orang tua itu, Wang Yan mencibir. Dunia telah berubah. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte. Saat itu, guru menyuruh saya untuk tidak memasuki Gunung Sainte, namun saya tidak mempercayainya. Sekarang, sepertinya hal itu benar. Gunung Sainte mengkhianatiku, jadi aku tidak perlu membela Gunung Sainte. Sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Menghadapi raungan orang tua itu, Wang Yan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, tatapannya berubah tajam. Kamu juga dari Gunung Suci, kan? Aku pernah melihatmu sebelumnya. Segera, saya akan pergi ke Gunung Sainte. Mereka menarik kembali kata-kata mereka lagi. Nada bicara Wang Yan menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte yang dipertahankan Wang Yan. Pada saat ini, hati Wang Yan dipenuhi amarah dan haus darah. Terlalu banyak hal yang terjadi pada tahun kepergiannya. Gunung Sainte berkolusi dengan perlombaan laut untuk berkomplot melawan keluarga Wang. Ini tidak bisa diterima oleh Wang Yan. Seperti yang dia katakan, lalu bagaimana jika dia harus membantai dunia? Keluarga Wang adalah Yayasannya. Di sana, keluarganya, segalanya baginya. Jika Gunung Sainte tidak punya hati, mengapa dia harus menjadi orang benar? Sekarang setelah dia kembali ke benua langit yang mendalam dan mendengar berita ini, Wang Yan sangat marah. Dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Gunung Sainte. Sekarang, melihat tetua keluarga Zan, Wang Yan semakin yakin dengan pikirannya. Karena tetua ini adalah salah satu anak buah Gunung Sainte. Wang Yan juga tahu bahwa Lin Zan dan yang lainnya telah pergi ke Gunung Sainte sebelum mereka pergi. Mount Sainte tidak akan bertindak melawan keluarga Wang selama setahun. Namun kini, terlihat jelas bahwa Gunung Sainte telah bergerak. Di permukaan, mereka masih diam. Namun dalam kegelapan, mereka bergerak. Kemunculan orang-orang Gunung Sainte ini menjadi sebuah masalah. Padahal mereka punya nama keluarga Zan dan keluarga Teng. Namun kenyataannya, apakah ada bayangan Gunung Sainte? Tidak ada yang tahu. Memikirkan hal ini, mata Wang Yan berkilat dingin. Kamu, Wang Yan, apa maksudmu dengan ini? Mendengar kata-kata Wang Yan dan merasakan niat membunuh Wang Yan, tetua keluarga Zan berteriak dengan marah. Aku ingin membunuhmu. Wang Yan mendengus. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Yan melintas dan dia berlari keluar. Bajingan! Mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi tetua itu berubah drastis. Apakah kamu benar-benar akan menghianati Gunung Sainte? Tahukah Anda apa akibatnya? Tetua itu buru-buru mundur dan berteriak. Terus, jadi bagaimana jika Gunung Sainte tidak berperasaan dan menghianati Dewa Sejati? Wang Yan mendengus. Anda! Ekspresi orang tua itu membeku. Enyahlah! Melihat Wang Yan ada di depannya, tetua itu buru-buru meninju dengan kedua tinjunya. Boom! Boom! Udara meledak. Puncak Gunung itu rata. Debuta berujung membubung ke langit, seolah dunia ini sedang menyambut akhir dunia. Puff! Menyemburkan setegup darah, tetua itu tiba-tiba mundur, matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin kamu? Tetua itu bahkan lebih terkejut saat ini. Setelah mengetahui identitas Wang Yan, dia pertama-tama menjadi tenang dan kemudian melihat harapan. Wang Yan! Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia tahu bahwa Wang Yan belum melangkah ke alam yang murni. Tampaknya pembunuhan pria parubaya dari keluarga Teng hanyalah sebuah kebetulan. Namun, setelah pertukaran ini, hati lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berbeda dari pria parubaya dari keluarga Teng. Kekuatannya telah mencapai tahap tengah alam yang murni. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar berhasil dipukul mundur oleh Wang Yan dalam satu gerakan. Kapan Wang Yan menjadi begitu kuat? Orang tua itu terkejut dan bingung. Mati! Namun, menghadapi keterkejutan orang tua itu, Wang Yan hanya mengucapkan satu kalimat. Niat membunuhnya masih kuat. Wang Yan, beraninya kamu, keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Yan menyerangnya lagi dengan aura yang semakin mengamuk, dia berteriak ketakutan. Gunung Sainte, apa hubungannya dengan saya? Jika mereka ingin membunuhku, aku akan menunggu. Adapun keluarga Teng, Huff, Bajingan, keluarga Zanmu, Anda hanyalah keluarga keturunan palsu yang meninggalkan segalanya. Terus, mendengar teriakan orang tua itu, Wang Yan mencibir. Membunuh. Dia meraung marah, auranya melonjak. Kata-kata tetua itu tidak hanya tidak mengancam Wang Yan, Pada saat ini, itu justru membuat niat membunuh Wang Yan semakin intens. Pedang panjang itu menyapu, bersinar terang dan penuh dengan niat membunuh. Saat ini, Wang Yan tidak menahan diri sama sekali. 2215 Ledakan Ledakan itu bergema. Gelombang demi gelombang ki menyapu seperti gelombang yang mengerikan. Aurora yang tak berujung meledak. Bintang-bintang sepertinya hancur saat ini. Retak-retak-retak. Suara tajam terdengar saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Kamu, bagaimana, bagaimana? Sosok itu membeku, dan dunia menjadi tenang. Pada saat ini, wajah tetua keluarga Zan berubah. Dia memandang Wang Yan dengan tidak percaya. Pada saat ini, sosok tetua itu berhenti. Senjata ilahi di tangannya telah hancur. Lengannya tidak memiliki daging dan darah. Dadanya sudah amruk. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya perlahan meredup. Pada saat ini, mata tetua keluarga Zan dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Satu gerakan. Dia kalah dalam pertukaran ini. Senjata ilahi dihancurkan, tangannya hancur, dan organ dalamnya hancur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi saat itu juga. Aura mendominasi yang menakutkan, niat membunuh yang mengerikan. Pada saat itu, itu menyelimuti dirinya. Wang Yan sepertinya tidak terkalahkan. Dan dia seperti semut. Saat itu juga, dia telah dikalahkan. Kekuatan mengejutkan Wang Yan membuatnya tidak punya kesempatan untuk melawan. Kekuatan Wang Yan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang tua itu. Kamu, pergi dan mati. Dan saat wajah tetua itu dipenuhi rasa tidak percaya, Wang Yan berkata dengan dingin. Ledakan. Saat suaranya jatuh, pergelangan tangannya bergetar, dan cahaya dingin muncul. Retakan. Suara menusuk yang teredam terdengar. Sebuah kepala terlempar tinggi ke udara, terbang ke cakrawala yang jauh. Suara itu berhenti tiba-tiba. Astaga! Sebuah jiwa meronta dan mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat ia melarikan diri ke kejauhan karena ketakutan. Kamu tidak harus pergi. Melihat jiwa dewa lari ke kejauhan, Wang Yan berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Produk. Saat suaranya jatuh, senjata panjang di tangannya melonjak seperti angin. Binatang hantu itu muncul lagi. Tidak, Wang Yan, kamu tidak bisa melakukan ini. Gunung Sainte tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Zan dan keluarga Teng tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat sisa jiwa dari binatang ajaib itu hendak melahapnya, jiwa yang melarikan diri meraung ketakutan. Dia memikirkan bagaimana pria parubaya dari keluarga Teng telah dilahap. Dia memikirkan nasib tragis pria keluarga Teng. Dia tidak ingin dimangsa. Jika jiwa ilahinya selamat, dia masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuh kedagingannya dan kembali. Namun, bahkan jika jiwa ilahinya dihancurkan. Hahaha, aku akan menunggumu untuk membalas dendam. Wang Yan mencibir. Dia tidak ragu sedikitpun. Binatang buas itu tidak ragu sama sekali. Dalam sekejap mata, itu menelan jiwa tetua keluarga Zan. Jangan bunuh aku. Aku tidak akan melawan keluarga Wang. Aku tidak akan. Orang tua itu dengan lantang memohon belas kasihan. Namun, semua permintaan ini tidak ada gunanya. Beberapa hal, setelah selesai, selesai. Ada beberapa pilihan yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Ada beberapa jalan yang tidak akan pernah bisa diambil kembali. Orang tua ini adalah orang yang telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Bagaimana dia bisa menghancurkan keluarga Wang? Dia harus membayar harga karena membuat pilihan yang salah. Kematian adalah harga yang harus dibayar. Itu adalah harga yang mahal. Jeritan yang mengental darah akhirnya berhenti. Semuanya kembali normal. Bersendawa. Jiwa sisa binatang iblis itu sepertinya bersendawa setelah melahap jiwa dewa sesepuh keluarga San. Disengaja atau tidak, jiwanya yang terdiskarnasi sepertinya terfokus pada beberapa hal. Setelah memindai sekeliling, ia kembali ke senjata ilahi di tangan Wang Yan di saat berikutnya. Suara mendesing. Angin sejuk bertiup. Wang Yan adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Kedua ahli dari keluarga San dan keluarga Teng telah jatuh. Yang tersisa hanyalah dua mayat tanpa kepala dan tumpukan puing. Itu adalah bukti tragedi yang telah terjadi. Bau darah segar meresap ke udara. Sekarang giliranmu. Pada saat ini, ekspresi Wang Yan dingin saat dia memegang kedua kepala di tangannya. Dia melihat kekejauhan dan melihat ke arah lain dari Royal City. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saudara Wang Yan. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas di kejauhan dan muncul di depan Wang Yan. Bukankah itu Hei Siong? Sebelumnya, Wang Yan adalah orang pertama yang menyerang, tapi dia tidak membiarkan beruang hitam menemaninya. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh Hei Siong. Wang Yan saja sudah cukup. Hai. Beruang hitam sangat terkejut saat melihat pemandangan berdarah di depannya. Reruntuhan, mayat, kepala. Pertempuran telah usai. Sudah berapa lama? Itu hanya seperempat jam, kan? Melihat dua kepala di tangan Wang Yan, mata Hei Siong menyipit. Para ahli. Keduanya adalah ahli yang harus dicontoh oleh Hei Siong. Pakar matahari murni dari keluarga Teng dan keluarga San. Mereka adalah tokoh kunci dalam penyerangan terhadap keluarga Wang. Banyak orang di klan Wang tewas di tangan kedua orang ini. Sayangnya, keluarga Wang tidak punya cara untuk menolak. Siapa sangka mereka sudah mati? Melihat Wang Yan, mata Hei Siong menjadi fanatik. Kembalikan kepalanya. Merasakan tatapan Hei Siong, Wang Yan menghela nafas dan melemparkan kedua kepalanya ke arah Hei Siong. Kamu menjadi lebih kuat. Hei Siong berkata dengan iri sambil menjaga kepalanya. Saat itu, Wang Yan sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Wang. Bahkan semua orang di benua Tian Suan mengetahui hal ini. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Wang Yan. Dibandingkan dengan Wang Chen, kekuatan Wang Yan tidak kalah. Meskipun Hei Siong tidak tahu seberapa kuat Wang Yan. Tapi Hei Siong bisa merasakan Wang Yan lebih kuat kali ini. Dibandingkan tahun lalu, Wang Yan bukan lagi Wang Yan seperti sebelumnya. Saat itu, Wang Yan kuat. Namun, mustahil baginya untuk berurusan dengan dua ahli pura yang dalam waktu sesingkat itu. Terutama pakar matahari murni dari keluarga San. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tahap tengah matahari murni. Mungkin saja Wang Yan bisa mengalahkannya. Tapi itu tidak mudah. Tapi sekarang. Hari ini, Wang Yan membunuh dua ahli matahari murni dalam sekejap mata. Dia tidak terluka sama sekali. Segalanya setenang angin dan awan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Wang Yan tidak lagi berada di level itu. Lawannya tidak lagi berada di tahap tengah matahari murni. Mungkin, mereka telah menjadi matahari murni tahap akhir. Siapa yang tahu pelatihan seperti apa yang telah dilalui Wang Yan selama setahun terakhir. Saya ingin menjadi lebih kuat juga. Setelah ekspresinya berubah, Hei Siong memandang Wang Yan, menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Dia ingin menjadi lebih kuat. Karena Hei Siong bukan lagi Hei Siong sebelumnya. Kembali ke kota dosa, Hei Siong adalah musuh Wang Chen dan musuh keluarga Wang. Saat itu, Wang Chen sangat lemah. Saat itu, seberapa lemahnya keluarga Wang. Saat itu, kaisar seniman bela diri sudah cukup untuk dijunjung oleh Hei Siong. Tujuan terbesar beruang hitam adalah melangkah ke alam Grandmaster dan menjadi Grandmaster. Ambisi terbesarnya adalah membantu memerintah kota dosa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, di bawah kepemimpinan Wang Chen, Hei Siong menemani keluarga Wang menaklukkan dunia. Apa yang diinginkannya saat itu telah tercapai? Di perbatasan utara, keluarga Wang adalah nomor satu. Tidak ada yang berani menantang mereka. Bahkan sekarang, di daratan tengah, keluarga Wang dianggap sebagai keluarga kuat dengan sedikit lawan. Bagaimana dengan kekuatannya sendiri? Hei Siong telah meningkat selangkah demi selangkah hingga dia mencapai Grandmaster Martial Artis yang dia impikan. Dia melampaui Grandmaster Martial Artis dan menjadi seorang sage. Akhirnya, dia mencapai level kaisar seniman bela diri. Sekarang, dia adalah seorang artis bela diri ilahi. Level bintang, itulah kekuatannya saat ini. Namun peningkatan kekuatan tidak memungkinkan Hei Siong mencapai banyak hal. Bakatnya tidak sebaik Wang Chen dan yang lainnya. Dia tidak sebaik Yang Sa dan yang lainnya. Dia bahkan tidak sebaik Mutaka dan yang lainnya. Saat itu, di keluarga Wang, dia adalah seorang pejuang sejati. Tapi sekarang, Wang Chen dan orang lain yang lebih lemah darinya telah menjadi eksistensi yang harus dia hormati. Bahkan Kuang Ren dan orang lain yang lebih lemah darinya telah melampaui dirinya terlalu jauh. Hei Siong menginginkan kekuatan. Dia ingin menjadi lebih kuat bersama dan menyaksikan kejayaan yang tak tertandingi. Dia tidak ingin tersingkir secara bertahap dari gelombang ini. Pada saat ini, Hei Siong memandang Wang Yan dengan penuh keinginan. Kamu ingin menjadi lebih kuat? Mendengar kata-kata Hei Siong dan merasakan keyakinannya, Wang Yan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi penasaran. Ya, menjadi lebih kuat. Hei Siong menganggup dengan berat. Masih ada setengah tahun lagi. Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Setengah tahun sudah cukup. Saya ingin menjadi lebih kuat. Hei Siong berkata dengan suara rendah. Dia tahu apa yang dimaksud Wang Yan dengan setengah tahun. Medan perang sudah dimulai. Medan perang milik mereka. Sebagai perkasa Tuhan, Hei Siong secara alami merasakan panggilan itu. Panggilan itu sangat nyata. Hal ini membuat Hei Siong merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, bahkan dengan sumber daya keluarga Wang yang tak ada habisnya, dia tidak akan dapat berkembang banyak dalam jangka waktu ini. Bahkan Mistik Moon adalah ambang batas yang hanya bisa dia impikan. Kekuatannya terlalu lemah. Selama ribuan tahun, di benua Tian Suan, selain enam keluarga besar dan keluarga sistem, mengapa hanya ada sedikit keluarga kaya dan berkuasa sejati? Karena medan perang. Selama periode ini, Hei Siong tahu banyak. Dia tahu bahwa banyak keluarga memiliki kekuasaan Tuhan sebelumnya. Namun mengapa hanya ada sedikit keluarga yang memiliki kekuasaan Tuhan? Salah satunya karena mereka tertidur. Namun, lebih banyak lagi dari mereka yang gugur di medan perang terakhir. Kekuatan mereka tidak cukup untuk mendukung kelangsungan hidup mereka di medan perang itu. Hal ini membuat Hei Siong merasakan tekanan yang lebih besar. Wang Yan, inilah harapan Hei Siong. Dia jelas bisa merasakan perubahan pada Wang Yan. Luka mengerikan di dada Wang Yan membuat darah Hei Siong mendidih. Dia tidak takut akan bahaya. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah menjadi terlalu lemah. Dia harus melalui cobaan dan kesulitan yang tak ada habisnya, berharap menjadi seseorang seperti Wang Yan. Ia berharap bisa meningkatkan kekuatannya di saat-saat terakhir. Setengah tahun. Mendengar kata-kata Hei Siong, Wang Yan terdiam. Wang Yan menyipitkan matanya saat dia menatap kekejauhan, membiarkan angin sepoi-sepoi membelai rambut panjangnya. Saat ini, matanya sedikit linglung, dan dia sedikit melamun. Tempat itu terlalu berbahaya. Setelah sekian lama, Wang Yan bergumam. Tempat itu adalah tempat Wang Yan berada akhir-akhir ini, tempat naga ilahi mengirimnya. Apa yang dia temui di tempat itu? Bagaimana dia bisa bertahan? Wang Yan tahu betul. Sekarang dia memikirkannya, itu masih membuat jantungnya berhenti berdetak. Itu untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup. Itu berarti berjuang untuk bertahan hidup. Itu berarti bertahan hidup dalam celah. Itu adalah tempat di mana dia menghadapi kematian setiap saat. Di tempat itu, berapa kali Wang Yan mengalami hidup dan mati? Dia tidak dapat mengingatnya. Kamu tidak boleh pergi ke tempat itu. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Wang Yan melanjutkan. Saya tidak takut mati. Hei Xiong berkata dengan suara rendah. Dia juga ingin menempuh jalan yang telah dilalui Wang Yan. Pergi ke dunia iblis. 2216. Ada tempat di alam iblis yang cocok untukmu. Anda bisa mencobanya. Saat ini, Wang Yan menyuarakan pikirannya. Dia memikirkan tempat di mana dia mendapatkan manfaat paling banyak saat dia berlatih di alam iblis. Mengingat kekuatan beruang hitam saat ini, dia mungkin bisa menahannya. Tempat itu meninggalkan kesan mendalam pada Wang Yan. Saat ini, keyakinan beruang hitam membuat Wang Yan memilih untuk membantu. Itu karena Wang Yan tahu betul bahwa dengan kekuatan Hei Xiong saat ini, dia akan terlalu lemah jika memasuki medan perang. Dia tidak keberatan membantu beruang hitam. Namun, jika dia pergi ke tempat itu, terserah pada beruang hitam apakah dia hidup atau mati. Alam iblis. Baiklah. Mata beruang hitam berbinar saat mendengar kata-kata Wang Yan. Dia tidak ragu sama sekali. Wang Yan pasti pernah ke tempat itu sebelumnya. Beruang hitam bisa merasakan ini. Karena Wang Yan bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup, begitu pula beruang hitam. Setelah pada ini, kamu boleh pergi. Mendengar perkataan beruang hitam, Wang Yan berkata dengan lembut. Untuk saat ini, Wang Yan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia masih ingin membunuh sekarang. Kali ini, bukan hanya lelaki tua dari keluarga Zan dan lelaki parubaya dari keluarga Teng yang baru saja dia bunuh. Masih banyak lainnya. Selain pria yang dibunuh Wang Yan dalam perjalanan kembali ke keluarga Wang, masih ada orang lain. Di antara mereka adalah pejuang yang murni, serta beberapa dengan kekuatan rata-rata yang memanfaatkan situasi ini. Orang-orang ini adalah yang paling tercelah. Ikuti aku untuk membunuh. Wang Yan berkata pada beruang hitam dengan kilatan dingin di matanya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan berlari ke arah lain. Hahaha, keluarga Wang dalam masalah. Ya, dengan pengepungan kita, kota kerajaan pasti akan menurun. Huff, keluarga Wang. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Segera, mereka akan dihancurkan oleh kita. Keluarga Wang memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Ketika saatnya tiba, kita secara alami akan dapat membaginya. Sulit membayangkan sumber daya mengerikan seperti apa yang akan ada. Keluarga Wang telah mengumpulkan cukup banyak selama bertahun-tahun. Namun, yang paling aku suka adalah Zilan dan Keer. Hehe, kedua orang itu cukup kuat. Saat itu, urusan internal keluarga Wang dikendalikan dengan baik oleh mereka. Dia benar-benar berbakat. Sayangnya, dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Ini yang paling disesalkan. Di hutan, lima atau enam pria sedang duduk di tanah sambil mendesah. Namun percakapan mereka berbeda. Itu berkisar pada keluarga Wang. Selama periode ini, semua orang mengepung keluarga Wang. Keluarga kecil seperti mereka sedikit lebih lemah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerang bersama-sama. Meski begitu, mereka juga mendapat banyak manfaat. Oleh karena itu, semua orang bersemangat saat ini. Beberapa hari ini, tindakan keluarga Teng dan keluarga San semakin besar. Kita juga perlu meningkatkan kecepatan kita. Sesaat kemudian, pemimpin kelompok itu berkata dengan lembut. Hahaha, kalau begitu ayo cepat. Mendengar kata-kata pemimpin itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak akan punya kesempatan. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sebuah suara sedingin es terdengar. Siapa? Mendengar suara ini, semua orang yang hadir terkejut. Perlu diketahui bahwa orang-orang ini sangat kuat. Kekuatan semua orang ada di alam kaisar bela diri. Terlebih lagi, pemimpin kelompok itu baru saja memasuki alam bela diri ilahi. Dengan kekuatan seperti ini, meskipun mereka tidak dianggap sebagai penguasa di benua langit yang mendalam. Namun, dia pasti bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan sekarang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Menghirup udara dingin, semua orang menoleh untuk melihat ke belakang pada saat yang bersamaan. Merasa. Dan ketika mereka melihat pemandangan di kejauhan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di bawah pohon besar beberapa puluh meter dari mereka, ada dua siluet berdiri di sana. Dua pria muncul di sana. Beruang hitam. Beruang hitam keluarga Wang. Melihat beruang hitam, seseorang berseru. Beruang hitam keluarga Wang memiliki kekuatan jenderal pertempuran. Banyak orang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, mereka mengenali identitas beruang hitam. Saat ini, semua orang berseru. Siapa sangka beruang hitam akan muncul di sini? Siapa yang muncul bersama beruang hitam? Mereka sebenarnya berdiri di belakang semua orang tanpa bersuara. Hal ini membuat hati orang-orang menjadi dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan kekuatan seperti itu? Untuk sesaat, terdengar seruan-seru. Hati orang-orang ini menegang, dan rasa dingin muncul di hati mereka. Apakah kamu datang? Atau haruskah saya? Melihat orang-orang di kejauhan, Wang Yan bertanya pada beruang hitam di sebelahnya. Awalnya, mereka berencana pergi ke tempat yang jauh untuk membunuh prajurit bulan mistik dari keluarga bangsawan. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan para bajingan tersebut ketika melewati tempat ini. Hal ini membuat Wang Yan dan beruang hitam menghentikan langkah mereka. Saat ini, wajah mereka berdua sangat dingin. Bajingan semacam ini adalah eksistensi yang mereka benci. Terlebih lagi, orang-orang ceroboh ini sebenarnya menyebut K.R. dan Zilan. Kedua orang ini, apakah mereka orang-orang yang dapat ternoda? Terutama Zilan. Dia adalah tunangan Wang Chen. Paling tidak, dia adalah tunangan Wang Chen. Dia juga calon simpanan keluarga Wang, atau setidaknya salah satu dari mereka. Apakah orang seperti itu adalah seseorang yang bisa dihina oleh para bajingan ini? Sama sekali tidak. Aura pembunuh di sekitar beruang hitam sudah meningkat saat ini. Aku akan melakukannya. Mendengar perkataan Wang Yan, beruang hitam berkata langsung. Bajingan ini, mengapa mereka membutuhkan Wang Yan untuk mengambil tindakan? Beruang hitam sudah cukup untuk menghadapi mereka. Kalau begitu bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup. Mendengar perkataan beruang hitam, Wang Yan berkata langsung. Nada suaranya dingin dan tanpa emosi. Pada saat ini, mata Wang Yan berkilat dingin. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Yan, beruang hitam mengangguk. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, beruang hitam langsung menyerang. Sosoknya berkedip dan berubah menjadi lampu merah. Beruang hitam langsung menyerang beberapa orang di depannya yang terlihat kaget. Oh tidak. Beruang hitam menyerang. Melihat beruang hitam menyerbu ke arah mereka, ekspresi mereka berubah. Bertarung. Beruang hitam hanyalah kekuatan Tuhan. Mengapa kita harus takut padanya? Melihat hanya beruang hitam yang menyerang, beberapa orang yang hadir berteriak setelah ekspresi mereka berubah. Mereka akhirnya memilih menyerang. Kabur hanya akan mengakibatkan lebih banyak kerugian. Jika mereka bertarung, mereka masih punya harapan. Bagaimanapun, mereka juga memiliki kekuatan Tuhan. Dan beberapa kaisar bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, jika mereka menghadapi kekuasaan Tuhan, masih ada harapan. Ledakan. Gelombang udara meledak saat ini. Berkas cahaya melesat ke arah langit. Membunuh. Di tengah raungan kemarahan, sosok-sosok keluar satu per satu. Aura pembunuh memenuhi udara dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat orang-orang ini masih berani menyerang, beruang hitam memperlihatkan senyuman haus darah. Mati. Melihat kekuatan Tuhan di garis depan, beruang hitam raung. Sampai jumpa. Saat berikutnya, kedua telapak tangan meledak. Suara tepuk tangan terdengar seperti guntur yang teredam. Di antara setiap telapak tangan, gelombang udara yang tak terbatas muncul. Seperti api yang berkobar, auranya melonjak, membuat dunia tampak seperti akan mencair. Ledakan. Raungan terdengar pada saat berikutnya. Beruang hitam dan kekuatan dewa bertabrakan dengan hebat. Sangat kuat. Saat mereka bentrok, kekuatan dewa di depan terkejut. Pof. Menyemburkan seteguk darah, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Produk. Sosoknya berhenti, dan saat berikutnya, dia dikirim terbang. Ah. Di tengah jeritan tersebut, pria tersebut terkejut saat mengetahui tangannya hampir cacat. Dalam sekali pertukaran, tangannya benar-benar dilumpuhkan oleh beruang hitam. Huh, seorang pria yang baru saja memasuki dunia konstelasi berani menemukan masalah dengan keluarga uang saya. Melihat pria yang dikirim terbang, mata beruang hitam dipenuhi dengan niat membunuh. Sekelompok semut, kalian semua bisa masuk neraka. Kemudian, dengan raungan marah, beruang hitam menyerang kaisar bela diri yang tersisa. Boom-boom-boom. Pukulan dan tendangan bertabrakan. Untuk sesaat, ledakan udara melonjak di langit dan di tanah. Bayangan palem yang tak berujung dan angin kencang terus-menerus meledak. Ah, ah, ah. Jeritan tak henti-hentinya. Retakan. Suara robekan terdengar. Tubuh seorang pria langsung dirobek oleh beruang hitam. Darah memenuhi langit, dan organ dalamnya beterbangan kemana-mana. Jeritannya sangat melengking. Pria ini sudah mati. Seorang kaisar bela diri tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Sangat kuat. Cepat. Lari. Dalam sekejap mata, beruang hitam telah membunuh dua orang, dan dua kaisar bela diri yang tersisa terkejut. Beruang hitam sangat kuat. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Hati mereka sudah dipenuhi rasa takut. Mereka tidak lebih dari sekelompok, orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan darinya. Sebelumnya, mereka tidak merasa khawatir karena yakin keluarga Wang tidak akan berani menyerang mereka. Beberapa hari yang lalu, seseorang dari keluarga Wang menyerang. Namun, mereka dengan cepat ditindas oleh para ahli dari keluarga Teng, keluarga Zan, dan bahkan beberapa keluarga kaya. Hal ini membuat mereka merasa sangat nyaman. Namun, saat ini, beruang hitam datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, kepengecutan mereka terungkap. Dengan teriakan aneh, dua orang lainnya berbalik dan ingin melarikan diri. Ingin pergi. Pergi ke neraka. Melihat kedua orang itu berbalik dan melarikan diri, jejak niat membunuh muncul di mata beruang hitam. Dua kaisar bela diri. Ingin melarikan diri. Jika dia membiarkan kaisar bela diri melarikan diri di depannya. Wajah apa yang dia miliki? Beruang hitam. Membunuh. Dengan raungan yang panjang, sosok beruang hitam melesat keluar. Mengaum. Samar-samar, beruang hitam telah menjelma menjadi harimau buas. Harimau ganas itu menerkam mangsanya. Bang. Raungan tumpul terdengar. Ah. Di tengah jeritan, kabut darah memenuhi udara. Tubuh kaisar bela diri terdekat meledak dan berubah menjadi abu. Jangan bunuh aku. Jeritan ketakutan terdengar. Kaisar bela diri terakhir yang tersisa berada di ambang kehancuran. Kamu harus mati. Nada bicara beruang hitam tidak perlu dipertanyakan lagi. Tubuhnya tersapu seperti binatang iblis. Ledakan. 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 Kemanapun dia lewat, pepohonan tumbang dan bumi berguncang. Bang. Pukulan lain dilontarkan, seperti sambaran petir. Retak. 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 Suara patah tulang terdengar. Ah tidak. Kaisar bela diri yang tersisa berteriak lagi dan lagi. Wajahnya berubah bentuk, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Rasa sakit menyerang seluruh tubuhnya. Semua tulang di tubuhnya patah sedikit demi sedikit. Semua daging dan darah di tubuhnya terbang keluar sepotong demi sepotong. Rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada kematian. Jeritan itu berlangsung beberapa saat sebelum tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, Kaisar bela diri tidak lagi berada di depan beruang hitam. Yang tersisa hanyalah tumpukan daging yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Tubuh dan wajah beruang hitam berlumuran darah. Itu sangat berdarah. Dia melihat kekuatan Tuhan yang terakhir. 2217 Sekarang giliranmu. Pada saat ini, beruang hitam melihat kekuatan Tuhan yang tersisa dan berkata dengan lemah. Dia perlahan menghapus darah di wajahnya. Tindakan ini membuat beruang hitam terlihat semakin haus darah. Tindakan ini menyebabkan jantung kekuatan Tuhan yang terluka parah bergetar hebat. Wajahnya penuh ketakutan. Kekuatan seperti itu. Beruang hitam keluar gawang. Pada saat ini, pria itu akhirnya menyadari betapa kuatnya beruang hitam keluar gawang. Dia juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan beruang hitam. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu. Melihat beruang hitam itu mendekat selangkah demi selangkah, pria itu berteriak ketakutan dan putus asa. Saat ini, dia benar-benar takut. Beringsut ke belakang, wajah pria itu penuh ketakutan. He he. Mendengar kata-kata pria itu, melihat ekspresi ketakutannya, beruang hitam menunjukkan senyuman dingin. Takut. Sekarang, apakah pria ini mengenal rasa takut? Sayangnya, sudah terlambat. Saat itu, dia seharusnya tidak menyerang keluar gawang. Jika dia tidak membuat pilihan itu, bagaimana mungkin kejadian hari ini bisa terjadi? Niat membunuh di mata beruang hitam tidak berkurang. Anda. Melihat beruang hitam mendekat selangkah demi selangkah, pria itu merasa tercekik. Buk-buk-buk. Beruang hitam berjalan sangat lambat. Namun setiap langkah sangatlah kuat. Setiap langkah kaki seolah menginjak lubuk hati pria itu, membuatnya ketakutan. Tidak, jangan datang. Melihat beruang hitam mendekat selangkah demi selangkah, pria itu meraung. Saat ini, dia benar-benar berada di ambang kehancuran. Ketakutan dan keputus asaan menghancurkan saraf terakhir kekuasaan Tuhan ini. Saat ini, pria itu menyesalinya. Saat itu, ketika dia melangkah ke level kekuatan dewa, dia penuh dengan kesombongan. Ia merasa keperkasaan Tuhan sudah dianggap kuat. Setidaknya, di dalam keluarga, dia selalu dikenal sebagai orang yang jenius. Melangkah ke dalam kekuasaan Tuhan, dia menjadi orang nomor satu di bawah leluhur tua. Keyakinannya berada di luar batas. Dalam keadaan seperti itulah pria tersebut menyerang keluarga Wang. Dia ingin mendapat bagian dari manfaatnya. Dia merasa dia punya hak. Namun, pada saat ini, dia menyadari betapa bodohnya hal itu. Dia sangat tidak penting. Begitu tidak berartinya sehingga dia tidak berguna di depan prajurit keluarga Wang, beruang hitam. Mereka berdua adalah pejuang perkasa Tuhan, tapi perbedaan kekuatannya sebenarnya begitu besar. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia lebih baik mati daripada menjadi musuh keluarga Wang. Pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut. Melihat beruang hitam itu tiba-tiba melaju kencang dan menyerbu ke arahnya, hatinya menjadi dingin. Hahaha, beruang hitam keluarga Wang, mati. Namun, di tengah ketakutan tak berujung pria itu, terdengar ledakan tawa. Desir-desir. Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh terbang dari jauh. Seorang ahli dari keluarga Liang. Pupil Hei Siong mengecil saat dia melihat sosok itu menyerbu ke arahnya dari jauh. Tubuhnya berhenti dan ekspresi jelek muncul di wajahnya. Itu benar, saat Hei Siong hendak membunuh pria di depannya, sesosok tubuh menyerbu ke arahnya. Beruang hitam pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia juga membunuh beberapa anggota keluarga Wang. Dia adalah ranker alam bulan mistik dari keluarga Liang. Dia juga salah satu anggota yang berkumpul di King City. Siapa sangka dia akan muncul saat ini? Saudara Liang. Itu adalah saudara Liang. Saudara Liang, selamatkan aku. Suara yang tiba-tiba itu juga membuat kekuasaan Tuhan yang tadinya putus asa menampakkan ekspresi gembira. Dia baru saja lolos dari kematian. Dia tidak peduli bajunya basah oleh keringat. Seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat. Dia berteriak keras. Pada saat ini, kekuatan Tuhan ini memiliki keinginan untuk menangis. Dia melihat harapan. Saudara Liang. Keluarganya mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga Liang. Keluarganya adalah pengikut keluarga Liang. Bahkan ibunya adalah kerabat dekat keluarga Liang. Orang yang muncul saat ini bahkan ada hubungannya dengan dia dalam beberapa hal. Dia tahu betul betapa kuatnya saudara Liang ini. Dengan dia di sini, dia aman. Beruang hitam keluarga Wang. Tunggu saja kematiannya. Memikirkan hal ini, ekspresi pria itu dipenuhi kebencian dan kegilaan. Keluarga Liang. Dari jauh, Wang Yan secara alami melihat pemandangan ini. Dia menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Saat Hei Siong hendak membunuh badut-badut ini, seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keluarga Liang. Keluarga Liang yang disebutkan Siang Kiankan. Itu hanya keluarga Bulan Mistik, namun dia berani menyelamatkan orang di sini. Menyipitkan matanya, Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan keluarga Mistik Moon. Benar, Wang Yan merasakannya saat ini. Jika pria di depannya ini bukan kekuatan keluarga Mistik Moon, lalu siapa dia? Keluarga Mistik Moon berani menyelamatkan orang. Serahkan dia padaku. Memikirkan hal ini, Wang Yan memandang Hei Siong dan berkata dengan lemah. Kekuatan pria ini telah mencapai puncak keluarga Bulan Mistik, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Hei Siong. Mati. Begitu suaranya turun, sosok Wang Yan berlari keluar. Ledakan. Gelombang udara meledak. Seluruh hutan mulai bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Gelombang aura yang tiba-tiba membuat ahli keluarga Liang dari keluarga Bulan Mistik terdiam. Matanya melebar. Senyuman ganas di wajahnya telah hilang sama sekali. Yang terjadi selanjutnya adalah keheranan yang tak ada habisnya. Aura ini sebenarnya sangat kuat. Aura ini membuatnya gemetar. Siapa ini? Seseorang dari keluarga Wang. Bagaimana bisa ada ahli dalam keluarga Wang? Orang gila. Tidak. Jiang Chen Yuan dan pria berjubah hitam dari dunia iblis. Tidak. Wang Chen. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Wang Yan. Segera, seolah dia memikirkan sesuatu, pria itu berteriak. Wang Yan. Itu benar. Dia sudah memikirkan identitas pria di depannya. Wang Yan. Di keluarga Wang, pria itu mengenal semua ahli lainnya. Kecuali Wang Yan ini. Meski nama Wang Yan tidak kecil. Namun, dia jarang muncul. Apalagi, tidak banyak orang yang mengira Wang Yan akan kembali sekarang. Jadi, pria ini tidak mengenal Wang Yan. Sekarang, orang yang menyerangnya, aura ini. Kemungkinan besar adalah Wang Yan. Dalam sekejap, seolah kilat melintas di benaknya. Rasa dingin segera muncul dari hatinya. Tidak baik, pergi. Dengan teriakan aneh, pria itu berbalik dan lari ke kejauhan. Wang Yan. Jika itu Wang Yan, bukankah dia akan membuat dirinya mati dengan datang ke sini? Pada saat ini, ahli bulan mistik keluarga Liang bahkan ingin menangis. Ini adalah penipuan. Dia telah merasakan pertempuran di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Siapa sangka dia akan melihat beruang hitam dari keluarga Wang? Dia adalah salah satu anggota inti keluarga Wang. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan menjadi hal yang baik. Awalnya, pria itu bersemangat. Sayangnya, sebelum dia benar-benar bersemangat, dia ketakutan. Karena dia bertemu Wang Yan. Saat ini, hati pria itu penuh dengan keluhan. Perasaan itu seperti hendak buang air kecil, tapi dia menahannya dan ketakutan setengah mati. Tidak ada yang bisa memahami perasaan ini. Pria itu benci kalau orang tuanya tidak memberinya dua kaki lagi agar dia bisa berlari lebih cepat. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, kekuasaan Tuhan yang bersemangat, yang baru saja kembali dari ambang kematian, tercengang. Sebelum dia bisa menghilangkan rasa takut di hatinya, dia dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Saudara Liang, mengapa dia berbalik dan lari? Dan jeritan aneh itu. Tampaknya sangat menakutkan. Mati. Namun, sebelum kekuatan Tuhan menjadi bingung terlalu lama, pemandangan di depannya memberi tahu alasannya. Karena Wang Yan mulai bergerak. Astaga! Sosoknya bersinar, dan Wang Yan menyusul saudara Liang ini dengan kecepatannya yang menakutkan. Kecepatan itu tak tertandingi. Lelucon yang luar biasa. Siapa Wang Yan? Jika seorang ahli bulan mistik dapat melarikan diri dari pandangannya, maka Wang Yan tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Ledakan. Setelah bertemu dengan pria keluarga Liang, di bawah tatapan ketakutan keluarga Liang, Wang Yan langsung meninju. Tidak. Angin menderu-deru. Merasakan aura yang menyesakan, pria keluarga Liang meraung putus asa. Boom! Saat suaranya jatuh, dia menggunakan kedua tinjunya untuk memblokir. Bang! 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 Dalam sekejap, serangkaian suara gemuruh terdengar. Retak! 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 Kemudian, suara ledakan yang tajam terdengar tak henti-hentinya. Ah! Jeritan itu tidak ada habisnya. Tangan pria itu berlumuran daging dan darah. Tubuhnya juga tiba-tiba mulai retak. Sekarang, serangan habis-habisan Wang Yan adalah sesuatu yang bahkan ahli tahap menengah matahari murni tidak bisa menahannya, apalagi ahli bulan mistik. Di tengah jeritan, kabut darah tak berujung menyembur keluar. Dalam sekejap mata, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Pakar keluarga Liang, dalam sekejap, berubah menjadi awan kabut darah. Pemusnahan terbang. Benar sekali, ini adalah pemusnahan terbang. Ahli Xuan Yue keluarga Liang ini sebenarnya langsung dibunuh oleh Wang Yan. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dalam sekejap membuat Dewa Perkasa, yang seharusnya dibunuh oleh Hei Xiong, melebarkan matanya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bau busuk memenuhi udara. Orang ini, dia sebenarnya takut sampai ingin kencing. Ketakutan yang tak ada habisnya, pada saat ini, memenuhi hatinya, membuatnya sangat ketakutan. Meneguk. Menelan ludahnya dengan keras, kaki pria itu tidak bisa menahan gemetar. Bang! Bang! Sesaat kemudian, dia langsung duduk di tanah. Saudara Liang! Saudara Liang! Dia sebenarnya, sebenarnya, terbunuh dalam sekejap. Seperti sambaran petir, mata pria itu linglung. Awalnya, dia mengira Hei Xiong adalah eksistensi yang paling kuat. Siapa sangka pria yang muncul bersama Hei Xiong bahkan lebih kuat? Wang Yan! Dia ingat. Kakak Wang Chen! Wang Yan! Pakar keluarga Wang! Ternyata pria yang menakutkan ini. Memikirkan hal ini, penglihatan pria itu menjadi hitam, dan dia merasa ingin pingsan. Bahkan seorang ahli seperti saudara Liang terbunuh dalam sekejap, lalu bagaimana dengan dia? Ketakutan di hatinya sungguh tak terbayangkan. Wajah pria itu pucat dan matanya linglung. Kamu, pergilah ke neraka. Akhirnya, di tengah teror, terdengar suara dingin. Wang Yan membunuh ahli bulan mistik keluarga Liang dan kembali. Saat ini, Hei Xiong mulai bergerak. Aku, tidak bisa menerima ini. Mendengar kata-kata dingin itu, pria itu tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi dia berteriak dengan keras. Bang! Namun saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Tubuh pria itu meledak. Pukulan kuat Hei Xiong langsung mengakhiri hidupnya. Kesadaran pria itu hilang sama sekali. Mungkin, hingga pria ini meninggal, dia masih belum bisa menerima akibat seperti itu. Selama ini, ia dikenal sebagai seorang jenius dalam keluarga. Dia selalu tinggi dan perkasa. Bagaimana dia mengira akan ada hari seperti itu? Kematian. Pada akhirnya, dia tetap menerima kematian. Dia, tidak punya kekuatan untuk melawan. Baru saja melangkah ke dalam kekuasaan Tuhan, dia awalnya berpikir bahwa masa depannya akan sangat cemerlang. Tapi sekarang, semuanya telah berakhir. 2218. Dengan kematian yang maha kuasa, Hei Xiong menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, hasrat di matanya membara. Pada saat ini, Hei Xiong semakin merindukan kekuatan tanpa batas. Jika dia memiliki kekuatan yang kuat, mengapa Wang Yan harus bergerak sekarang? Seorang ahli bulan mistik, agar Wang Yan bisa bergerak, hanya menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Memikirkan kekuatan tak terbatas yang ditunjukkan Wang Yan barusan, mata Hei Xiong bersinar terang. Suatu hari nanti, dia juga akan berdiri di ketinggian seperti itu. Ayo pergi, masih ada orang yang harus dibunuh. Saat ini, ada banyak hal yang harus dilakukan. Saat Anda kembali dari dunia iblis, Anda bisa menyelesaikan semua ini. Seolah merasakan keinginan di hati Hei Xiong, Wang Yan menghela nafas lalu berkata dengan lembut. Saat suaranya jatuh, Wang Yan pergi. Tentu saja. Mendengar kata-kata Wang Yan, melihat punggung Wang Yan, Hei Xiong bergumam. Saat berikutnya, dia dengan cepat mengikuti jejak Wang Yan. Pada hari ini, dengan kota raja sebagai intinya, pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sedang berlangsung. Dalam beberapa hari terakhir, mereka yang menyerang klan Wang akhirnya membalas dendam. Terlebih lagi, balas dendam ini sangat menakutkan. Hanya dalam satu hari, Wang Yan seperti badai dahsyat, menyapu setiap sudut kota. Sampai matahari terbenam, sebidang tanah ini hampir diwarnai merah darah. Huh. Pada saat ini, melihat malam yang mendekat, Wang Yan sedikit mengernyit. Waktunya sempit. Dia bergumam pada dirinya sendiri sepanjang hari. Saat ini, jumlah orang yang perlu dia bunuh jauh lebih banyak dari yang dibayangkan Wang Yan. Ini tentang waktu. Anda dapat mengembalikan kepala ini. Saya akan melakukan perjalanan ke keluarga Liang. Setelah beberapa saat, Wang Yan melihat ke arah Hei Xiong di sampingnya dan berkata dengan lembut. Di bawah malam, pada saat ini, mata Wang Yan seperti langit berbintang yang luas, sangat dalam. Mendengar kata-kata Wang Yan, hati Hei Xiong bergetar. Melihat ke langit yang perlahan-lahan diselimuti oleh tirai malam, beruang hitam tahu bahwa malam ini akan menjadi malam berdarah lainnya. Pada siang hari, dia dan Wang Yan mengamuk di pinggiran kota raja dan membunuh puluhan musuh. Di antara mereka, ada lebih dari lima prajurit tingkat matahari murni. Pembantaian seperti itu jelas hanyalah permulaan. Seperti apa pemandangannya di malam hari? Memikirkan hal ini, mata beruang hitam menunjukkan sedikit antisipasi. Baiklah, saya mendapatkannya. Memikirkan hal ini, beruang hitam menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya melihat kekejauhan. Dunia setan. Saat ini, beruang hitam merindukan tempat yang disebutkan Wang Yan. Namun, memasuki tempat itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Paling tidak, dia harus menunggu sampai badai ini berangsur-angsur berakhir, bukan? Memikirkan hal ini, beruang hitam hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Di bawah langit malam, suasana di keluarga Wang sedang tinggi. Kabut yang menyelimuti keluarga tersebut selama beberapa hari tampaknya telah tersapu tanpa ampun hari ini. Beruang hitam itu kembali, membawa serta darah yang tak terbatas dan kepala yang berputar-putar. Namun, hal itu juga membawa semangat yang tak ada habisnya. Di luar King City, semua bajingan itu telah tersapu bersih. Mungkinkah ada berita yang lebih baik dari ini? Gantungkan mereka di tembok kota. Melihat kepala-kepala itu, siang kiankan langsung mengambil keputusan. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk menunjukkan sisi dominannya lagi. Jika tidak, langit ini tidak akan pernah damai lagi. Di bawah perintah siang kiankan, tak lama kemudian, kepala yang tak terhitung jumlahnya digantung di tembok kota yang tinggi. Kota Raja langsung mendidih. Ya Tuhan, banyak sekali kepala. Apa yang telah terjadi? Apa yang dilakukan keluarga Wang? Bukankah itu kepala ahli keluarga Liang? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia sebenarnya. Itu adalah kepala tetua keluarga San. Dan keluarga Teng. Gelombang seru, pada saat ini, melonjak ke langit di kota Raja. Suasananya benar-benar terkoyak. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Kepala berdarah itu sepertinya terus-menerus merangsang saraf semua orang. Hal ini menyebabkan pupil semua orang menyusut tanpa sadar. Tiba-tiba, mereka teringat kembali pertempuran berdarah yang terjadi beberapa bulan lalu. Beberapa bulan yang lalu, ada lebih dari seribu kepala tergantung di tembok kota Raja. Dalam beberapa hari yang mengguncang seluruh benua langit yang mendalam, keluarga Wang sangat gila. Di bawah pedang panjang mereka, ada lebih dari beberapa ribu nyawa. Dalam beberapa hari itu, darah mengalir seperti sungai. Dalam beberapa hari itu, keluarga Wang membuat orang gemetar. Kedamaian beberapa bulan ini tidak bisa membuat orang melupakan kegilaan saat itu. Namun hari ini, kemunculan kepala-kepala tersebut membuat penonton mencium sesuatu. Keluarga Wang mulai bergerak lagi. Serangan balik mereka, sekali lagi, telah tiba. Keluarga Wang memang luar biasa. Hahaha, sialan itu, pergilah ke neraka. Setelah sok, beberapa orang bersorak dan menari. King City adalah rumah mereka. Keluarga Wang adalah kepercayaan mereka. Di sisi ini, tidak ada gunung Sainte. Tidak ada orang lain. Yang ada hanya keluarga Wang, hanya Wang Chen. Oleh karena itu, di kota raja, yang paling banyak beribadah tidak diragukan lagi adalah keluarga Wang. Kehormatan dan aib mereka terkait erat dengan keluarga Wang. Selama periode waktu ini, semua orang menyadari situasi yang dihadapi kota kerajaan. Beberapa dari mereka bahkan meninggalkan tempat yang menyusahkan ini. Namun orang-orang ini bertahan. Mereka mempercayai keluarga Wang. Saat itu, kota raja hanyalah tanah tandus. Dalam beberapa dekade singkat, kota raja telah berkembang hingga seperti sekarang, dan itu semua berkat keluarga Wang. Faktanya, sudah terlalu banyak orang yang melarat dan melarat. Tanpa keluarga Wang, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan seperti sekarang? Oleh karena itu, mereka percaya, mereka percaya, dan mereka bertahan. Hari ini, kinerja kuat keluarga Wang memberi mereka harapan lagi. Kepala yang berdarah tidak menimbulkan rasa takut, tapi kegembiraan. Malam itu, King Siti menyambut kemeriahan yang sudah lama tidak terlihat. Bagaimana keadaan kotanya? Saat mempelajari keluarga Wang, siang kiankan mengetuk meja dan bertanya pada Sun Yifan di sampingnya. Tidak buruk, semua orang sepertinya melihat harapan dan kepercayaan diri. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Perasaan tertahan yang telah lama tertahan di hatinya sedikit berkurang hari ini. Wang Yan kembali pada waktu yang tepat. Memikirkan hal ini, Sun Yifan dipenuhi dengan emosi. Kembalinya Wang Yan telah memberikan semangat, kepercayaan diri, dan semangat yang kuat pada mereka. Hal ini juga membantu mereka merevitalisasi situasi. Oleh karena itu, Wang Yan sangat penting. Bagaimana jika Wang Yan tidak kembali? Sun Yifan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekalipun rencana mereka berhasil hari ini, masa-masa mereka tidak akan mudah. Tapi sekarang, sepertinya berbeda. Sulit untuk mengatakan bahwa satu orang dapat membalikkan keadaan. Tapi Wang Yan pasti telah memicu badai ini. Ya, kakak Wang Yan. He he, dia datang di waktu yang tepat. Dia selalu bisa dipercaya. Siang kiankan juga tertawa. Ekspresinya sedikit rileks. Apakah tindakannya sudah diumumkan? Siang kiankan terus bertanya. Hampir, yang seharusnya tahu sudah tahu. Saya yakin malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Mata Sun Yifan bersinar dingin. Saya harap begitu. Siang kiankan mengangguk. Kenapa orang-orang itu selalu bertindak ceroboh? Mengapa mereka selalu ingin mendapatkan keuntungan dari keluarga Wang saya? Siang kiankan menghela nafas lagi. Matanya menjadi lebih dingin. Keluarga Wang mereka tidak pernah menindas keluarga lain manapun. Namun keluarga-keluarga ini selalu menjadi musuh keluarga Wang. Hal ini memaksa siang kiankan untuk membunuh mereka. Dia telah membunuh banyak demi sedikit, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Hal ini membuat siang kiankan menghela nafas. Hidup itu sangat murah. Hidup ini sangat tidak berarti. He he, ya. Orang-orang itu selalu menginginkan terlalu banyak. Namun, mereka lupa betapa besarnya selera makan mereka. Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka telan. Misalnya, keluarga Wang saya. Sun Yifan menyipitkan matanya. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Selalu seperti ini. Ini adalah kebenaran abadi yang tidak bisa diubah. Ekspresi Sun Yifan dingin. He he, begitu. Karena itu masalahnya, mari nikmati pemandangan hujan darah. Beberapa bulan yang lalu, kita bisa membantai ribuan orang, dan kita masih bisa melakukannya hari ini. Beritahu orang-orang itu bahwa keluarga Wang saya bukanlah sesuatu yang dapat mereka sentuh. Mereka yang menyinggung keluarga Wang saya akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Ekspresi siang kiankan berubah menjadi ganas. Nikmati acaranya. Jiang Chenyuan, Kuang Ren, Yang Sa, Jubah Hitam, Wang Yan, dan pengawal kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini akan menjadi malam yang meriah. Malam ini akan menjadi malam yang mendidihkan darah. Saya yakin matahari akan bersinar cerah besok. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Dengan itu, dia duduk di meja teh di sebelahnya dan menuangkan sepoci teh untuk dirinya sendiri dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mem, tidaklah buruk untuk minum secangkir teh. Operasi akan segera dimulai. Mari kita tunggu kabar baiknya. Siang kiankan tersenyum melihat tindakan Sun Yifan. Lalu, dia menyipitkan matanya. Sudah lama sekali kamu tidak merasa begitu santai, kan? Tiga bulan. Sun Yifan berkata dengan lembut. Mari berharap kita punya waktu tiga bulan lagi. Wang Chen akan segera kembali. Siang kiankan berkata perlahan. Beri mereka waktu tiga bulan lagi, dan keluarga Wang akan aman. Inilah keyakinan yang diungkapkan Siang kiankan saat ini. Saat ini, seolah-olah dunia berada di bawah kendalinya. Apa rencana keluarga Linglong Han? Sun Yifan bertanya, sengaja atau tidak? Keluarga Han, he he. Siang kiankan mencibir dengan jijik. Wanita itu muncul di luar kota kerajaanku beberapa hari yang lalu. Sun Yifan adet. Han yuksuan. Siang kiankan mengerutkan kening. Mungkin Wang Chen terlalu baik saat itu. Siang kiankan berkata dengan lembut. Biarkan Wang Chen menangani ini secara pribadi. Ada beberapa hal yang lebih baik dia tangani secara pribadi. Karena mereka tidak menginginkan muka, tidak perlu memberi muka. Nada bicara siang kiankan berubah serius. Begitu dia selesai berbicara, dia perlahan mengambil secangkir teh dan menarik napas dalam-dalam. Sedikit keracunan muncul di wajahnya. Teh yang enak, selamat malam, pemandangan yang bagus. Besok akan menjadi hari yang baik. Siang kiankan tertawa. Hahaha. Mendengar perkataan siang kiankan, Sun Yifan pun tertawa. Namun, semua ini terjadi di dalam rumah keluarga Wang. Ada pun seluruh benua langit yang mendalam. Itu masih terselubung di langit malam. Di bawah langit malam, badai sedang terjadi dan akan meledak. Keluarga Liang, keluarga bangsawan di atas benua langit yang mendalam. Setidaknya, di mata dunia, mereka dianggap sebagai keluarga bangsawan. Prefektur Yong, kota Liang. Kota tempat keluarga Liang berada. Di sini, keluarga Liang adalah dunianya sendiri. Tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari kota raja. Namun meski begitu, akhir-akhir ini, di dalam kota Liang, orang-orang memperhatikan dengan cermat situasi di dalam kota raja. Karena keluarga Liang mengambil tindakan. Pada akhirnya, keluarga Liang memilih menyerang keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang dikeluhkan banyak orang. Raksasa seperti itu, pada akhirnya, tidak bisa menahan godaan dari sepotong kue itu. Di dalam kota Liang, akhir-akhir ini, tidak ada kekurangan berita tentang kota raja. Misalnya, hari ini ada berita datang. Tadi malam, karavan keluarga Wang dibantai. Dalam hal ini, dikatakan bahwa keluarga Liang terlibat. Hal ini menyebabkan keributan. Di dalam kota Liang, beberapa orang sangat gembira, beberapa orang mengerutkan kening. Mereka yang sangat gembira tentu saja adalah orang-orang dari keluarga Liang, atau mereka yang percaya pada keluarga Liang. Mereka merasa keluarga Liang melakukan hal yang benar kali ini. Keluarga Wang sudah diambang kehancuran. Namun di dalam keluarga Wang, ada terlalu banyak kekayaan. Kekayaan sebesar itu, jika keluarga Liang tidak meluangkan waktu untuk mendapatkannya, maka tidak akan ada peluang. Saat ini, keluarga Liang, keluarga Zan, dan keluarga Tang berdiri di depan yang sama. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan yang bijaksana. Tentu saja, orang-orang yang cemberut itu. Bagaimanapun juga, orang-orang ini masih merasa khawatir. Meskipun keluarga Liang memiliki banyak orang dan berkuasa, mereka bisa disebut keluarga bangsawan. Tapi dibandingkan dengan bintang baru keluarga Wang, mungkin masih ada kesenjangan. Keluarga Wang telah berkembang terlalu pesat beberapa tahun ini. Akankah keluarga seperti itu mudah jatuh? Meski keluarga Wang terlihat lemah sekarang. Setelah Lin Zan dan yang lainnya pergi, keluarga Wang berada dalam situasi genting. Tapi jangan lupa, keluarga Wang masih memiliki pembangkit tenaga listrik. Jubah Hitam, pembangkit tenaga listrik keras iblis itu. Wang Chen, si jenius itu. Wang Yan, jenius itu. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik keras iblis dan pembangkit tenaga listrik keluarga Wang. Akankah keluarga seperti itu benar-benar hancur? Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Banyak orang dapat melihat logika ini. Saat ini, bukankah masih terlalu dini bagi keluarga Liang untuk menyerang keluarga Wang? Kabar yang datang beberapa hari terakhir ini membuat masyarakat khawatir. Semua orang sepertinya merasakan awan gelap menyelimuti kota Liang. Ledakan. Di bawah langit malam, suara gemuruh tiba-tiba datang. Seluruh kota Liang berguncang hebat malam ini. Ketenangan malam itu terkoyak. Pasar malam yang ramai juga rusak. Serangkaian seruan terdengar. Kota Liang sepertinya akan berubah menjadi reruntuhan di saat berikutnya. Tidak baik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Astaga, siapakah orang di langit itu? Di tengah keterkejutan itu, ekspresi semua orang berubah, dan mereka berteriak ketakutan. Apalagi saat beberapa orang melihat sosok yang tiba-tiba muncul di langit malam, mereka berteriak kaget. Benar sekali, di bawah tirai malam, sebelum bulan keperakan, bukankah ada sosok yang berdiri di udara? Sosok itu seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Aura dingin itu menyelimuti seluruh kota Liang. Mereka datang dengan niat buruk. Seseorang segera merasakannya. Astaga, astaga. Saat semua orang berseru, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari kota. Keluarga Liang bereaksi. Bagaimana mungkin keluarga Liang, sebagai pemilik kota Liang, tidak bereaksi sama sekali ketika orang seperti itu muncul di kota Liang dan menyebabkan keributan yang begitu besar? Dari mana asalmu? Beraninya kamu membuat kekacauan di kota Liangku? Beraninya kamu bertindak begitu lancang di kota Liangku? Sebelum mereka bisa melihat sosok di depan bulan perak dengan jelas, serangkaian raungan marah datang. Kota Liang merupakan kota yang telah ada selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Seberapa kuatkah keluarga Liang? Mereka tidak mendapatkan gelar keluarga kaya secara cuma-cuma. Tidak banyak orang di seluruh benua Tian Suan yang bisa bertindak begitu ceroboh di kota Liang. Saat ini, keluarga Liang sangat marah. Keluarga Liang menghadapi gelombang raungan kemarahan, melihat sosok yang membubung ke langit, sosok di kampaan perlahan membuka mulutnya. Nada suaranya dipenuhi dengan sikap dingin dan jijik yang tak ada habisnya. Mati. Sesaat kemudian, tanpa sepatah kata pun, sosok itu bergerak. Astaga, astaga. Berubah menjadi kilatan cahaya, dia menghilang di malam hari. Tidak bagus, seorang ahli. Saat sosok itu menghilang, beberapa sosok yang membubung ke langit berseru pada saat yang bersamaan. Boom. Namun, seruan mereka terlambat. Sebab, dengan sangat cepat, serangkaian ledakan datang. Dalam ledakan ini, awan kabut darah meledak. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, sosok keluarga Liang di depan tiba-tiba meledak. Tidak. Pelindung ketiga. Serangkaian jeritan ngeri datang, menyayat hati. Pada saat ini, sosok yang tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, bukankah itu pelindung ketiga keluarga Liang? Dia adalah seorang ahli di alam dewasemu. Di keluarga Liang, dia adalah eksistensi yang sangat senior. Saat ini, dia sebenarnya langsung dibunuh. Ya Tuhan. Pembunuhan instan. Apa yang sedang terjadi? Siapa ini? Di kota, ekspresi orang-orang yang menyaksikan adegan ini mengalami perubahan drastis. Pelindung ketiga keluarga Liang adalah ahli yang paling dikenal semua orang. Dia benar-benar terbunuh dalam sekejap. Adegan ini terus-menerus memengaruhi saraf semua orang. Boom-boom-boom. Namun, sebelum semua orang benar-benar terkejut, dalam kehampaan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Serangkaian ledakan besar terjadi di saat berikutnya. Hanya dalam sekejap mata, orang-orang keluarga Liang meledak satu per satu. Ah 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 ah. Jeritan melengking merobek langit malam. Gelombang jeritan menyebar sejauh 108 ribu meter. Seluruh kota Liang diselimuti suasana yang menakutkan saat ini. Langit dipenuhi kabut darah, dan hujan darah berputar-putar. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Kota ini berada dalam kekacauan total. Ah. Pada akhirnya, serangkaian teriakan datang. Prajurit keluarga Liang yang terakhir telah gugur. Hanya dalam sekejap mata, 7 atau 8 prajurit keluarga Liang semuanya telah gugur. Hal ini membuat semua orang merasa tercekik. Dalam kehampaan, sosok yang muncul itu, siapakah itu? Bahkan penonton pun tidak sempat melihat dengan jelas. Saat ini, 7 atau 8 ahli keluarga Liang telah jatuh. Di antara mereka, masih ada pelindung ketiga. Ya Tuhan, siapa itu? Keluarga Wang. Mungkinkah Wang Clan ada di sini? Di tengah ketakutan, seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan terus berseru. Karena sekarang, mungkin hanya keluarga Wang yang bisa membunuh keluarga Liang seperti ini. Namun, mungkinkah dia adalah ahli dari keluarga Wang? Andai saja, lalu siapa dia? Siapa dia di keluarga Wang? Seorang ahli dari klan iblis. Atau orang gila. Atau Wang Chen. Atau Wang Yan. Pikiran terlintas di benak mereka. Kota Liang menjadi sunyi senyap. Keluarga Liang, itu saja. Di mana mereka, pergi dari sini. Akhirnya, di tengah ekspresi ngeri semua orang, terdengar raungan marah. Sosok di kehampaan itu berbicara. Suaranya nyaring, mendominasi, dan penuh niat membunuh. Jangan sombong. Nak, mati. Di tengah raungan kemarahan, teriakan ledakan datang dari keluarga Liang. Astaga. Dua sosok melonjak ke langit. Itu adalah dua tetua keluarga Liang. Tetua keempat keluarga Liang, Liang Han. Kudengar dia adalah kekuatan Tuhan yang kuat. Dia bukan hanya perkasa Tuhan. Kudengar dia ada di alam bulan gelap. Dan tetua ketiga dari keluarga Liang, Liang Ming. Dia juga seorang prajurit bulan gelap. Ya Tuhan, dua orang tua muncul. Apa yang akan terjadi? Melihat kedua sosok itu keluar, mereka yang akrab dengan keluarga Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di masa lalu, tidak mudah melihat seniman bela diri Xuan Yue di kota Liang. Saat ini, dua orang muncul sekaligus. Keluarga Liang sangat marah. Itulah pikiran pertama yang ada di benak setiap orang. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka melihat sosok buram di kehampaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Beraninya mereka menimbulkan masalah di kota Liang. Lalu besiaplah untuk mati. Huh, prajurit bulan gelap, tidak cukup. Namun, saat semua orang sedang menunggu pertunjukan yang bagus, ejekan dingin terdengar. Itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Astaga! Saat berikutnya, sosok itu tidak mundur. Sebaliknya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju dua tetua keluarga Liang. Membunuh Raungan marah mengguncang langit dan bumi. Dengan suara gemuruh yang panjang, angin dan awan berubah. Ledakan Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi hancur. Seluruh ruang waktu terdistorsi. Retak, retak, retak. Garis dao besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Gemuruh Gelombang udara yang ganas itu seperti harimau dan naga yang ganas, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Bang! Sesaat kemudian, terjadi tabrakan. Ah! Di tengah teriakan, tetua ketiga keluarga Liang, yang menyerang di depan, berteriak dan mundur. Seperti meteor, dia jatuh ke tanah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lengannya sudah meledak. Dagingnya berantakan, dan separuh tubuhnya hancur total. Bagaimana ini mungkin? Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi dalam sekejap berada di luar imajinasi semua orang? Boom! Namun, sebelum semua orang sempat bereaksi, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Setelah tetua ketiga terluka parah, sosok itu langsung menyerang tetua keempat. Di tengah suara gemuruh, tetua keempat mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kabut darah memenuhi udara, dan pemandangan berdarah muncul lagi di depan semua orang. Bang! 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 Namun, tetua keempat jelas tidak seberuntung tetua ketiga. Serangkaian raungan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, sang ahli tidak memberikan kesempatan kepada tetua keempat untuk bernapas. Tidak! Di tengah jeritan, tubuh tetua keempat meledak. Mengaum. Kemudian, auman binatang terdengar. Setelah tubuhnya dihancurkan, sisaroh tetua keempat langsung dimakan oleh binatang buas itu. Jeritan melengking itu berhenti tiba-tiba. Dunia menjadi sunyi senyap. Tetua keempat keluarga liang meninggal. Jiwa ilahinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hah! 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 Saat ini, hanya ada hembusan nafas berat antara langit dan bumi. 2220. Tetua keempat sudah mati. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kerumunan menjadi gempar. Seluruh kota liang sepertinya sedang dilanda gempa bumi. Situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Apa yang sedang terjadi? Sudah mengejutkan bahwa ahli yang muncul entah dari mana membunuh pelindung ketiga dan yang lainnya. Namun, ketika tetua ketiga dan tetua keempat telan liang muncul, mereka melihat harapan. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, kedua tetua itu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari orang tersebut dan hancur total. Tetua keempat telah meninggal dan tetua ketiga terluka parah. Semua orang tercengang dengan pukulan seperti itu. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang ahli yang dulunya tinggi dan perkasa bisa jatuh begitu saja? Buk-buk-buk. Saat penonton masih sok, sosok di langit akhirnya sampai di kota. Dia berjalan menuju elder ketiga yang terluka parah. Setiap langkah terasa begitu berat dan kuat. Suara setiap langkah yang diambilnya seakan membuat jantung semua orang berdebar kencang. Ini adalah Raja Iblis, Raja Iblis yang menguasai dunia. Kedatangan sosok ini membuat semua orang merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Bahkan bernapas pun sangat sulit. Itu kamu. Di antara kerumunan, dimanakah tetua ketiga yang berlumuran darah? Saat itulah, dia akhirnya melihat siapa orang itu. Matanya melebar dan pupil matanya mengerut dengan cepat saat dia berseru kaget. Itu kamu, Wang Yan. Itu kamu. Itu benar. Dia mengenali orang itu. Bukankah itu Wang Yan? Dia tidak menyangka monster ini akan kembali. Kapan dia kembali? Mengapa dia ada di sini di kota Liang? Hati tetua ketiga dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia begitu dikalahkan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Wang Yan, ini adalah ahli yang mutlak. Seorang ahli yang membantai ahli yang murni. Apa lagi yang bisa dia katakan kepada orang seperti itu? Dia tidak punya alasan untuk dikalahkan oleh orang seperti itu. Kekuatan, inilah kekuatan yang menentukan segalanya. Namun, setelah keterkejutannya, tetua ketiga klan Liang merasakan teror yang tak terbatas. Raja Iblis telah kembali. Dan dia muncul di kota Liang. Lalu hari ini, keluarga Liang. Suara mendesing. Ketika dia memikirkan sampai di sini, wajah tetua ketiga klan Liang tiba-tiba menjadi pucat. Wang Yan. Apa? Dia Wang Yan. Astaga, keluarga Wang, keluarga Wang benar-benar datang. Ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Seruan tetua ketiga bagaikan sambaran petir yang meledak dengan keras di tengah kerumunan. Kali ini, penonton menjadi gila. Wang Yan. Pada saat ini, pria yang muncul di sini dipenuhi dengan niat membunuh dan aura mendominasi. Itu sebenarnya. Sebenarnya Wang Yan. Wang Yan dari keluarga Wang. Saudara Longhu. Memikirkan legenda tentang Wang Yan, semua orang merasa hati mereka seolah-olah diremas. Gelombang ketakutan menyebar dengan cepat. Sepertinya kamu mengenalku. Wang Yan tidak peduli dengan reaksi orang banyak. Dia menatap dingin ke arah tetua ketiga di depannya. Itu benar. Pada saat ini, Wang Yan telah membunuh dalam perjalanannya ke kota Liang. Setelah seharian membersihkan di luar kota kerajaan, Wang Yan langsung melangkah melewati kehampaan dan membunuh jalannya menuju kota Liang. Keluarga Liang adalah target pertama Wang Yan. Keluarga ini telah melakukan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak mereka lakukan akhir-akhir ini. Karena itu, Wang Yan ingin mereka membayar harganya. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Mai. Keluarga Liangku. Kamu. Setelah mengetahui identitas Wang Yan, tetua ketiga klan Liang merasa kedinginan. Pada saat ini, saat dia melihat Wang Yan mendekat selangkah demi selangkah, rambutnya berdiri tegak. Menyeret tubuhnya yang terluka parah, dia perlahan bergerak mundur. Matanya berkedip-kedip, dan wajahnya tidak berdarah. Keluarga Liang, Anda harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Dimulai dari Anda. Wang Yan menyelah kata-kata gagap tetua ketiga klan Liang. Membunuh. Begitu suaranya turun, aura pembunuh Wang Yan meledak. Aura pembunuh yang tak ada habisnya bagaikan badai, langsung menyelimuti pria itu. Boom. Gelombang udara meledak, cahaya dingin menyala. Sedikit cahaya dingin turun. Tidak. Aura dingin, ketakutan akan kematian, membuat tetua ketiga klan Liang berteriak dengan enggan. Wang Yan, jangan sombong. Wang Yan, kamu berani. Di saat yang sama, pada saat ini, serangkaian raungan marah datang dari kejauhan. Para ahli di keluarga Liang akhirnya tidak bisa duduk diam saat ini. Sebelumnya, Wang Yan turun dan membunuh ketiga pelindung tersebut. Mereka sudah khawatir. Dalam waktu singkat, tetua ketiga dan tetua keempat menyerang. Mungkin, dalam pandangan mereka, penatua ketiga dan penatua keempat harus mampu menghadapi ahli yang tiba-tiba muncul ini. Setidaknya, menolak untuk sementara waktu akan baik-baik saja. Namun, siapa yang mengira bahwa tetua ketiga dan tetua keempat tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hal ini membuat keluarga Liang dilanda kepanikan. Wang Yan, nama ini merangsang hati semua orang di keluarga Liang. Di dalam keluarga Wang, tidak banyak orang yang bisa membuat keluarga Liang takut sekarang. Namun, Wang Yan pasti salah satunya. Dewa kematian seperti itu benar-benar turun ke pihak keluarga Liang. Bagaimana ini tidak membuat orang panik? Melihat Wang Yan hendak memenggal kepala tetua ketiga, orang-orang ini akhirnya mau tidak mau menyerang. Huh, kenapa aku tidak berani pergi ke neraka? Menghadapi gelombang udara yang kuat dari kejauhan, menghadapi gelombang raungan kemarahan, ekspresi Wang Yan tidak berubah. Ledakan. Terdengar suara membosankan. Darah tak berujung berceceran ke segala arah. Ah. Akhirnya, di tengah jeritan, tubuh tetua ketiga meledak. Jiwa ilahinya langsung dilahap. Dia dimusnahkan menjadi abu. Ah. Melihat tetua ketiga masih terjatuh, mereka yang menyerang Wang Chen menjadi gila saat ini. Wang Yan, keluarga Kuli yang tidak akan membiarkanmu pergi. Di antara raungan kemarahan, sebuah suara yang dalam terdengar. Suara mendesing. Angin bertiup kencang. Seberkas cahaya merah melintasi langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap mata, cahaya ini muncul di depan Wang Yan. Ledakan. Gelombang udara panas menyembur keluar. Sosok itu langsung menyerang Wang Yan. Monster tua. Dia benar-benar bergerak. Merasakan aura ini, ekspresi Wang Yan membeku. Seorang ahli. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Yan tidak merasakan kekuatan lawannya? Ini jelas merupakan seorang ahli. Itu pasti monster tua di keluarga Liang. Secercah cahaya melintas di mata Wang Yan. Karena kamu di sini, maka matilah bersama. Pada saat ini, Wang Yan sangat sombong. Sangat sombong. Dengan suara gemuruh, sombong ekstrim tersapu dalam sekejap. Boom-boom-boom. Gelombang-gelombang udara meledak. Ah. Jeritan mengguncang langit dan bumi. Dalam beberapa ratus meter, mereka yang tidak dapat mundur tepat waktu langsung terlempar oleh gelombang udara saat ini. Banyak orang yang berlumuran darah, bahkan ada yang langsung meninggal. Aura Wang Yan terlalu sombong. Saat ekstrim sombong ditampilkan, udara tampak memadat. Enyah. Sambil mengaum, Wang Yan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, gelombang udara yang tak tertandingi tiba-tiba melonjak. Gemuruh. Gelombang udara yang tampaknya besar tersapu. Debu memenuhi langit, dan aurora melesat ke langit. Pemandangan malam itu benar-benar terkoyak. Aurora itu menerangi separuh langit. Gelombang udara menyapu seperti tiga kota. Kemanapun gelombang udara lewat, ia berubah menjadi reruntuhan. Ledakan. Cahaya tanpa batas meledak. Saat berikutnya, rangan pelan terdengar. Buk-buk-buk. Di tengah langkah kaki yang teredam, sosok cahaya yang bergegas mendekat tiba-tiba berhenti dan mundur. Buk-buk. Bahkan Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti sejenak pada saat ini. Langkah ini tidak memberinya banyak keuntungan. Namun, itu tidak menjadi masalah. Membunuh. Menstabilkan tubuhnya, Wang Yan meraung dan menyerang dengan pedang panjang di tangannya. Ledakan. Langit dan bumi terkoyak. Pedang sepanjang seribu kaki itu turun dari langit dengan momentum yang tak terbendung. Bum-bum-bum. Sebelum pedangnya mendarat, aura pedang melonjak. Kota Liang bergetar hebat saat ini. Angin menderu-deru. Kemanapun aura pedang lewat, ia berubah menjadi reruntuhan. Ark. Melihat kota Liang direduksi menjadi seperti itu, melihat penduduk kota Liang berjatuhan satu demi satu, melihat orang-orang dari klan Liang tersapu ke dalam aura pedang, sekarat atau terluka parah, leluhur tua klan Liang berdiri di depan Wang Yan menjadi gila. Matanya merah saat dia meraung dengan marah. Wang Yan, aku akan membunuhmu. Meskipun dia bisa merasakan aura pedang yang tak terbatas, pada saat ini, leluhur tua tidak punya pilihan selain menghindar. Ada terlalu banyak orang dari klan Liang di belakangnya, dan bahkan kediaman klan Liang. Jika dia menghindar, kota Liang akan hancur, klan Liang akan menderita banyak korban, dan kediaman klan Liang akan berubah menjadi reruntuhan. Kemana perginya wajah klan Liang? Wajahnya sangat berharga bagi leluhur lama untuk menyerahkan segalanya pada saat ini. Enyah. Di tengah suara gemuruh, tangan leluhur tua itu menyemburkan api. Kapak raksasa menebas secara horizontal. Dong. Kedua senjata itu berbenturan seperti sambaran petir. Sinar cahaya meletus seperti bintang yang pecah. Auranya menembus langit dan menyapu ke segala arah. Suara gemuruh mengoyak langit dan bumi. Seluruh tanah bergetar dan berguncang hebat saat ini. Hari demi hari. Saat kedua senjata itu bentrok, serangkaian suara yang sangat tajam terdengar. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dalam kebuntuan ini, ekspresi Wang Yan sangat dingin. Kilatan dingin samar melintas di matanya. Di tangan Wang Yan, lampu merah tak terbatas tiba-tiba mekar. Lampu merah membawa rasa haus darah yang tak tertandingi dan aura kekerasan. Kemunculan aura tersebut membuat seluruh makhluk hidup gemetar tak terkendali. Aura itu sepertinya telah merangkak keluar dari neraka, seolah-olah telah kembali dari medan perang kematian. Ledakan. Saat aura itu muncul, ledakan keras terdengar. Ding. Di tengah suara merdu, kapak perang terbang keluar. Ark. Di tengah jeritan darah yang mengental, leluhur tua klan li yang terlempar. Puff. Setegup darah dimuntahkan. Itu sangat indah. Wuss. Hembusan angin kencang menyapu. Saat ini, Wang Yan berdiri dengan berani, tidak bergerak. Dengan pukulan ini, Wang Yan menang. Pada saat ini, aura di sekitar Wang Yan sangat keras dan dingin. Dia tidak terlihat seperti manusia. Dia lebih dingin dari iblis dan lebih menakutkan dari iblis. Ya Tuhan, nenek moyang tua itu dikirim terbang. Bagaimana mungkin, ini mendekati tahap akhir matahari murni. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Wang Yan, hanyalah monster. Bagaimana klan li yang menyinggung monster seperti itu? Merasakan aura Wang Yan dan melihat semua yang terjadi di medan perang, kota li yang bergetar dan semua orang jatuh ke ruang tanpa batas. Hembusan udara dingin menyapu dari segala arah. Terima kasih telah menonton!